Dari sekarang Bapak Mohd Musi dan teman-teman Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia. Kali ini kita dari Balai Dekat Perikanan Pegal, Tim Budidaya akan mengampilkan pelatihan yang pada waktu kemarin itu kami mengampilkan pelatihan pemirjahan ikan koki. Nah saat ini kita akan mengampilkan pelatihan pemirjahan ikan koki. Di mana kita ketangguhi bahwa ikan koki adalah ikan yang lucu, yang membebaskan. Banyak sekali teman-teman yang tertarik untuk memijahkan ikan koki. Untuk menyingkat waktu, kepada Bapak Melisium kami persilakan untuk menyampaikan laporan kegiatan. Nunggu dipersilakan, Kak. Terima kasih Mbak Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyeluhan Kelautan Perikanan, Ibu Dr. Lili Aperlia Pergewati, MSI. Selamat pagi. Pagi Ibu yang kami hormati dan kami banggakan para peserta pelatihan dari seluruh Indonesia. Pagi hari ini sudah bergabung 265 orang peserta secara online dan terus bertambah. Terima kasih, puji syukur. Marilah kita panjatkan. Gak terhadap Tuhan ya, Maha Esra. Karena pada pagi hari ini, di tengah-tengah pandemi, kita masih diberikan nikmat panjang mudah dan sehat. Sehingga bisa bersama-sama mengikuti pelatihan pemijahan ikan koki secara online yang dilaksanakan oleh BP3 Tegal. Bu Kapus dan para peserta yang berbahagia, kita mengenal ikan koki ini merupakan, boleh dikatakan, penghuni utama akwarium. Jadi ini merupakan menu utama. Jadi kalau akwarium di rumah-rumah itu, kalau tidak ada ikan koi kok, rasanya kurang pas. Sehingga ikan koi ini memiliki bangsa pasar yang sangat besar. Karena hampir di semua akwarium ada ikan koki. Bapak dan Ibu sekalian, ikan koki ini jenis kerabat dari si Prinid D. Jadi ini sejenis dengan ikan mas, ikan komet, ikan koi. Hanya saja bedanya ikan koki dan ikan komet ini tidak punya sumut. Jadi kalau ikan mas, ini juga sumutnya. Jadi ganteng. Kalau ikan koi, ini koi, koki ini tidak ada sumutnya. Jadi ikan ini juga berasal dari Cina dan dipercaya memiliki hoki. Sehingga dulu di zaman kekaisaran Cina ribuan tahun yang lalu, ikan mas khususnya, ini digunakan sebagai ulang tahun pernikahan pertama. Karena diharapkan membawa keberuntungan. Jadi ada kepercayaan begitu. Dan selanjutnya terjadi pemeliharaan yang awalnya ikan koki ini, koi, ikan mas, ini dari alam, dipijahkan berkali-kali, terjadilah mutasi sehingga timbulah jenis-jenis ikan turunan dari ikan mas ini. Dan dari Cina, ikan ini banyak dibudayakan di Jepang, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan sekarang jenisnya juga kita kenal ada puluhan, bahkan lebih dari 30 jenis ikan koki yang ada khususnya di pasaran Indonesia khususnya. Bukapus, perlu kami laporkan bahwa pelatihan pembenihan atau pemeliharaan ikan koki ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus mulai jam 9 sampai dengan selesai dengan menggunakan metode online, menggunakan aplikasi Zoom. Nanti instruktur di Balai Diklat Perikanan Tegal akan mendemonstrasikan teknik pemijahan ikan koki dan teman-teman peserta diharapkan di rumah masing-masing mengikuti kegiatan tersebut dengan alat dan bahan yang sudah diinformasikan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan keterampilan peserta dalam usaha pembelian ikan koki, khususnya pada teknik pemijahan ikan koki. Tujuan khusus adalah menemukan jiwa wira usaha, menciptakan wira usaha-wira usaha baru di bidang ikan hias, khususnya ikan koki, memberikan wawasan mengenai teknik pemijahan ikan koki, serta meningkatkan pendapatan pelaku utama khususnya pelaku utama ikan hias. Sasaran dari kegiatan ini adalah pelaku utama di bidang pembudidaya dan pelaku utama lainnya, masyarakat yang berminat untuk membuka maupun mengembangkan usaha di bidang perikanan, serta masyarakat yang berminat untuk meningkatkan kompetensinya di bidang perikanan. Adapun pelatih pada kegiatan pelatihan pagi hari ini adalah teman-teman dari tim instruktur bidang budidaya BP3 Tegal. Dan untuk peserta, sampai dengan kemarin sore tanggal 13 Agustus, Pukul 15.30 tercatat ada 864 orang peserta. Jadi kalau kami lihat Bukapus, ini ada juga masyarakat yang awam, artinya berminat untuk mempelajari, tapi ada juga teman-teman dari penghobi atau komunitas-komunitas ikan koki. Jadi nanti untuk teman-teman komunitas, kita sharing, dan untuk teman-teman yang masih awam, kita belajar mulai awal. Sebaran provinsi peserta berasal dari 34 provinsi lengkap, dan tadi juga saya lihat beragam asal pesertanya. Berdasarkan pendidikan, ini juga beragam dan didominasi sarjana S1 ada 523 orang, dan untuk SMU atau SMK ada 129 orang. Selanjutnya, berdasarkan pekerjaan, ini peserta masih didominasi oleh penyuluh perikanan, ini ada 379 orang, dan wira swasta juga ini ada sekitar 50 orang. Selanjutnya, nanti peserta kami mohon untuk dapat mengisi evaluasi, baik evaluasi pelatih, evaluasi pelaksanaan, serta nanti teman-teman pelatih juga mengevaluasi peserta. Bapak dan Ibu sekalian, Bukapus, selanjutnya kami mohon perkenan Bukapus untuk dapat membuka sekaligus memberikan arahan kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Mulisin APNP. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka pelatihan secara resmi kepada Ibu Luli Apel Begwadi, kami berserahkan. Monggo Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Ibu. Yang saya hormati, Kepala BP3 Tegal, Mas Muklisin, bersama dengan teman-teman pelatih dan juga panitia kegiatan pelatihan pada hari ini, seri pelatihan online yang disajikan oleh BP3 Tegal. Terima kasih sekali, Mas Muklisin. Dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan kepada semua peserta, Minamania, pelatihan seri online yang diadakan oleh selatu KP, melalui balai-balai lecet dan hari ini semua sudah hadir, walaupun ini masih belum sejumlah yang dilaporkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan online dengan tema pembelian ikan hias koki. Jadi memang saya kira dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita masih belum bisa juga bergerak terlalu jauh, karena juga masih tinggi penyerangannya. Tentunya hari-hari kita perlu kita isi dengan kegiatan yang memberikan kemanfaatan. Alhamdulillah hari ini kita hadir kembali buat semua peserta yang sudah memilih pelatihan ini untuk nanti sama-sama selama 2-3 jam dari para pelatih akan menyampaikan bagaimana memendihkan ikan hias koki. Jadi kalau lihat laporan tertulisnya ataupun yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai ya, jadi memang rasanya kalau bicara ikan hias nih sudah tidak lagi membedakan apakah dia hanya mungkin tamat SD atau sampai S3, karena ini menjadi hobi ya. Menjadi hobi ya. Dan memang menarik ya di ruangan ini, para peserta juga tidak ada kekhususan ya, jadi antara yang memang mungkin baru pemula, dengar atau lihat flyersnya, terus jadi tertarik gitu ya, atau mereka yang juga sudah memang sehari-hari usahanya itu ya mungkin menjual ikan hias gitu ya, punya usaha ikan hias ini. Nah tadi di awal sebelum kita mulai acara pemimpinan ini, teman-teman sudah lihat ya, minamannya ya, bahwa di Tegal, khususnya di BP3 Tegal, ini memang punya sesuatu yang beda. Di sana tuh ada yang kita sebut sebagai Mall Ikan Tegal. Jadi apa sih isinya ya, tadi sudah ada gambar-gambar ya, jadi nanti tentunya kegiatan pada hari ini tentu menjadi satu hal yang agak berbeda ya, tentu untuk teman-teman semua, karena kalau nanti para komunitas KOKI ini, kemudian juga nanti ada janji atau komunikasi dengan Kepala Balai ya, mungkin nanti di Mall Ikan Hias Tegal ini bisa jadi ajang untuk ketemuan ya, lebih lanjut ya, Mas Mukilisin ya, karena Alhamdulillah semenjak Mall Ikan Tegal ini diluncurkan, kira-kira baru berjalan berapa? Tiga bulanan ya? Sudah banyak sekali hasil yang didapat. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran, kalau kemudian pas lewat di Tegal, mampir ya di Mall Ikan Tegal, jadi banyak informasi ataupun juga bisa menjadi ajang transaksi buat kegiatan usaha ikan hias yang memang sudah teman-teman lakukan, atau bagi mereka yang memburu ikan hias yang belum dapat. Di sana mungkin bisa jadi tempatnya jangan-jangan untuk menemukan ikan hias itu. Jadi memang ikan hias atau ikan mas koki ya, jadi memang ini satu keluarga dengan ikan mas. Maka nyebutnya ada ikan mas koki. Sebenarnya satu keluarga dengan ikan mas. Dan memang ini adalah jenis ikan yang bukan berasal dari Indonesia asli, tapi berasal dari Cina. Namun dari catatan yang ada, memang kalau lihat trennya, mesti yang namanya ikan hias koki ini selalu akan masuk di 10 besar ya. Ikan yang selalu tertarik, tertarikkan oleh kita ya. Jadi senang gitu kalau lihat lenggak-lenggoknya dan jenisnya juga macam-macam. Apalagi kalau ada yang modelnya kayak balun gitu ya. Nah itu yang luar biasa, yang jadi lucu ya. Nah nanti, tapi memang sebenarnya juga tidak mudah ya. Saya sendiri memang di rumah juga gemar ya, melihara ikan ya. Kunci semua ini adalah saya kira pembenihan. Masa pembenihan itu adalah bagaimana menjaga kualitas air ya. Nah nanti tentu para pelatih yang sudah berpengalaman ya, memiliki keseharian juga bekerja dengan ikan hias, akan memberikan tips-tipsnya kepada para peserta semua ya. Jadi saya pikir itu saja, tidak banyak yang saya sampaikan seperti ini. Saya kira supaya teman-teman bisa langsung ya, untuk mendengarkan dari para pelatih, gimana sih dari versinya para pelatih di Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan Tegal ini memenihkan ikan maskoki. Jadi, kalaupun nanti ada yang sudah jago-jago, saya kira ajang teman ini juga jadi bagus, silakan untuk bertukar pikiran. Jadi para pemula juga nanti bisa ikut mendengarkan gitu ya, tips-tipsnya yang nanti ke depannya, kalau emang ini akan ditekuni, menjadi usaha yang akan dilakukan ya. Nah ini nantinya bisa berjalan dengan baik ya. Para penyuluh juga begitu ya, ini lumayan para penyuluh yang ikut banyak banget ya, hampir setengah dari jumlah peserta yang sudah mendatang ini para penyuluh ya. Jadi, para penyuluh juga bisa dilakukan untuk dirinya dan juga untuk kelompok yang dibinanya ya. Nah, jadi ikan-ikan hias koki ini juga punya harga yang rata-rata juga tidak terlalu jatuh ya, tapi juga dia bisa tinggi ya. Oke, saya kira demikian itu aja. Mas Mukilisin ya, selamat sekali lagi untuk BP3 Tegal yang sudah berkreasi kembali untuk menyajikan pelatihan pada hari ini. Dan oh iya, sekaligus menginformasikan, mungkin Mas Mukilisin ya, bahwa dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-76, jadi Pusat Pelatihan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui balai-balai pelatihannya, kita akan mengadakan pelatihan serentak online untuk lima balai kita. Yang di Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, dan juga Ambon. Apa yang nanti akan dilatihkan temanya? Itu temanya more lebih kebanyak terkait dengan olahan ya. Karena nanti dalam kegiatan tersebut, kami juga ingin menilai kepada para peserta yang memang mampu mengkreasikan sajian daripada olahan itu dengan baik, nanti akan ada giveaway yang akan diberikan oleh teman-teman dari balai. Baik, saya kira mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali. Semoga kita tetap bersemangat dan selalu kita berdoa agar kita terhindar dari virus COVID-19 dengan tentunya kita ketat melaksanakan 5M setidaknya ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Demikian dari saya, saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan pelatihan pembelian ikan maskoki ini. Salam sehat selalu dari Sukamandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lili Apoly SPI. Memangin Ibu kita foto bersama dulu sebelum melalui atau diterapin. Untuk para pesertan ini, silahkan buka kameranya terlebih dahulu, kita akan foto shoot bersama. Oke, dengan daya jempol diangkat ke atas. Keluarkan semua kali yang baik, dengan hitungan ketika kita mulai. Satu, dua, tiga. Kita lakukan sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih semuanya atas jempol dan sembungan. Terima kasih Ibu Kapus. Selamat pelatih, Matri Selur, Mas Muklisin, Mbak Nana, para pelatih. Tetap semangat. Selamat sehat selalu, Ibu. Selamat sehat selalu. Baik, Bapak dan Ibu peserta Minamania yang berbahagia pada pagi hari ini, kita akan melakukan pelatihan. Yang begitu seru, yang begitu akan didawarkan oleh teman-teman kita, teman-teman tim diri di sini ya, yang pada pagi hari ini ada kita berjumlah 6 orang. Nanti kita akan mendemonstrasikan ya, berapa penelajahan di antara penelajahan alami, semi buatan dan buatan, dan kultur artemia. Oke, untuk menulai acara pagi hari ini, kita akan menemonstrasikan materi terlebih dahulu ya. Sedikit materi, materi untuk kita di awal, kemudian kita akan melakukan praktek secara langsung ya, untuk praktek penelajahan dan kultur artemianya. Saya ingatkan sekali lagi, untuk menemani Bapak dan Ibu yang di sana, nanti Bapak dan Ibu mengisi absen di link chat. Kemudian ada juga nanti evaluasi di sana, silahkan diisi evaluasinya. Jangan lupa selama kegiatan, untuk sorenya di non-aktifkan ya, mohon maaf, nanti ketika ada live chat, silahkan diaktifkan. Nggak apa-apa. Video juga bisa diaktifkan. Nanti untuk sertifikat bisa langsung diklik di link sertifikatnya di akhir acara. Oke, untuk karena ini hari Jumat, yang mungkin di daerah Wita, Wita, Wita dan Wita itu berbeda waktunya, kita akan mulai saja untuk materinya. Materi nanti kita akan dibawakan oleh Ibu Rika dan Pak Deniz. Monggo, untuk Ibu Rika dan Pak Deniz, silahkan bergabung dengan saya di sini. Sepertinya kalau tim Budidaya sudah pada kenal, jadi nggak usah kenalan ya, Bu. Oke, ini ada Ibu Rika. Ya, Ibu Rika akan memberikan informasi, materi, sharing-sharing, untuk materi tentang pemejaan ikan koki pada bagian hari ini. Monggo, Ibu, dipersilahkan sebelum kita memulai praktek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta, semuanya, sebelum kita mulai pelatihan ini, kita akan memberikan sedikit semangat kepada teman-teman, supaya lebih semangat dalam mengikuti pelatihan kita kali ini. Silahkan Mas Ipam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Baik teman-teman Semoga saja pada hari ini Kita selalu duduk di kesehatan Sehingga Kita ke depan bisa Melakukan aktivitas kita seperti biasa Dan semoga saja Musibah yang menimpal kita Di wabah yang hadir pada saat ini Wabah covid bisa segera hilang ya Bapak dan Ibu sekalian Sehingga kita bisa Beradaptasi, kita bisa berkumpul Kita bisa bekerja dan beraktivitas Seperti biasanya Baik Ini adalah Membentukan pelatihan yang ketiga Dari tim budidol Nah yang pertama Di awal tahun Kita sudah melakukan pelatihan Hipotisal Kemudian bulan kemarin Kita sudah melakukan Tembunan ikan koki Dan yang sekarang adalah Pelatihan tembunan Ikan koki Dan tidak menuntut kemungkinan Masih banyak lagi Pertempatan teknis Yang akan disampaikan oleh Tim kami Dalam tim budidol Terpanan Tegak Bapak dan Ibu sekalian Kita ketahui Pada saat ini Dengan masa-masa Kandemik ini Mungkin Yang tadinya Sibuk bekerja di luar Kemudian aktivitas banyak di luar Namun sekarang saat ini Kita banyak beraktivitas Di dalam rumah Di rumah Bahkan Hanya di sekitar lingkungan kita saja Jadi untuk Untuk kegiatan budidaya Tentunya Kita pastinya Sudah banyak beralih Ke Apa ya Hobi Hobi sebagai Penghobi Dalam menikmati Keindahan Dalam ikan-ikan hias Yang Sudah Diberikan Alam-alam Untuk kita ya Nah Salam satu ini Adalah ikan koki Dimana tadi Sudah dijelaskan Alpanglesin Ikan koki itu Adalah merupakan Ikan yang Ditercayai Di jaman Dulu Di Cina Bukan sampai sekarang Itu adalah Salah satu ikan Yang membawa Hoki Seperti itu Jadi Kalau disana itu Ulang tahun pertama itu Sering dirilakan Menampilkan ikan koki Dan mengelola ikan koki Adalah merupakan Suatu hoki Ikan koki ini Teman-teman sekalian Ini adalah Termasuk dalam Famili ikan Mas Sehingga sering disebut Dengan Mas koki Seperti itu Kalau di rumah Mbak Nana Punya mas Dan ibu-ibu Yang di Yang di Yang di Peserta saat ini Juga di rumah Juga punya mas Namun Masnya Masnya berat Kalau ini Masnya kecil Namun memberikan Keindahan Kalau yang di rumah Memberikan kepuasan Seperti itu ya Baik Bapak dan ibu sekalian Meskipun dia Ikan koki ini Ada yang termasuk Dalam famili Ikan Mas Ikan Karnifora Ikan Apa Ikan Carter Ikan mas Namun Dia memiliki Banyak sekali Perbedaan Seperti itu Dimana Kalau ikan koki ini Dia nanti Bentuknya Lebih Buntet Lebih Ini ya Lebih Bulet Namun Kalau dipandang Itu Senang sekali Dipandang mata Seperti itu ya Dan Cincin has Dari ikan koki Dibandingkan Dengan ikan mas Yang pertama Adalah ikan koki Memiliki bentuk tubuh Yang cenderung Pendek Dan yang bulat Jadi dia Sudah pendek Kemudian Agak bulat Seperti itu ya Kemudian Mata ikan koki ini Dibandingkan Dengan ikan-ikan mas Lainnya Dia lebih Lebar Dan membesar Kemudian Kota Ikan koki Tergolong kecil Bahkan Dia tidak bisa Membuka dan menutup Dan indera Penciumannya ini Sangat tajam Sekaling Sehingga Dalam mencari makan Dia Banyakannya Mengandalkan Indera penciumannya Karena Tatakan matanya Tidak begitu Tajam Atau Tidak menjangkai Dengan jarak yang jauh Lain dengan Bapak-bapak sekalian Kalau menatap itu Tatakannya Jauh ke depan Tapi kalau ikan koki ini Bentuknya yang indah Namun tatakannya Tidak jauh ke depan Seperti itu ya Kemudian Ikan koki Ikan koki ini Mempunyai Warna tubuh Yang didasari Dasar hitam Kuning putih Dan merah Seperti itu Itu ciri-ciri Itu ciri-ciri dari Ikan koki Yang khas Yang di Hampir dimiliki oleh Ikan-ikan semua Koki Dari Yang ada di Yang kita lihat Seperti itu Kemudian Teman-teman ini Peserta Ikan koki ini Asal mulanya Tadi sudah disebutkan oleh Pak Molisin Ikan koki ini Berasal dari Cina Mungkin karena dari Cina ya Jadi matanya sipit-sipit Seperti itu ya Ditutupkan Mata Seperti itu Kemudian Ikan koki ini Pertama kali Berkembang Itu di tahun 1960 Sampai 1279 Ini berada di Dinasti Sung Kemudian Dikembangkan lagi Dengan Dengan Kegiatan budidaya Perikanan air tawar Itu di Di dinasti Ming Kalau kita berada di Dinasti-dinasti Seperti itu ya Dan Dari hasil Perkembangan Hasil persilangan Ini berkembang ke Jepang Di negara Jepang Ikan koki ini Lebih Berkembang Masat Lebih Penyak Penis-penisnya Ini di Jepang Dimana Kalau Itu Ada Tiga Provinsi Yang Bisa Ditemui Ikan koki Sampai sekarang Yaitu Provinsi Nara Provinsi Aci Dan Provinsi Tokyo Ini adalah Pemasak Ikan koki Terbesar Di dunia Seperti itu Dimana Kita Jadi Tidak Di Jepang Saja Bisa Kenapa Tidak Di tempat Kita Seperti itu Teman-teman Sekalian Sehingga Nanti Pada saat Kita Setelah Belajar Sedikit Tentang Ilmu Ikan koki Ini Kita Berdiskusi Sehingga Nanti Bisa Menjadikan Kobi Yang berkelanjutan Untuk Sebagai Penghasilan Sehingga Nanti Kita bisa Memasuk Ikan koki Ini Tidak Tidak Dengan Trepensi Nara Yang ada Di Jepang Kesempatan Seperti itu Kemudian Habitat Asal Dari Ikan koki Adalah Dia Habitat Tawar-tawar Kemudian TH Tawar Di budidaya Normal Yaitu 6-7 Kemudian Suhunya 27-30 Dan Kandungan Oksigen Teralut Lebih Kurang 5 Tp Ini Adalah Untuk Habitat Dari Ikan Koki Dan Ikan Koki Ini Teman-teman Dua Adalah Bersifat Omnifora Jadi Ikan-ikan Koki Ini Bersifat Omnifora Yaitu Temakan Segala Jadi Kalau Dia Kita Kasih Makan Apapun Dia Mau Apalagi Dia Suka Tapi Dia Omnifora Dia Omnifora Jadi Omnifora Yang Cenderung Kehidiflora Dia Sebenarnya Lebih Suka Tanaman Seperti Itu Ya Nah Teman-teman Sekalian Banyak Sekali Jenis Ikan Koki Yang Kita Yang Bisa Kita Jumpai Lebih Lebih Dari 33 Spesies Jenisnya Banyak Sekali Sehingga Kita Ya Mungkin Kalau Bukan Penghobi Berat Mungkin Tidak Tahu Ini Jenis Apa Yang Tahu Ini Adalah Ikan Koki Yang Memiliki Bentuk Badan Yang Unik Kemudian Lucu Namun Tidak Tahu Namanya Seperti Itu Ada Jenis Jenis Populer Yang Biasa Kita Budi Diantaranya Adalah Koki Mutiara Bobul Ai Kemudian Suhubukin Fantai Ryukin Blackmore Lionheart Kemudian Oranda Goldfish Dan Ranchu Seperti Itu Jadi Ini Adalah Salah Satu Jenis Yang Terpopulate Dari Jenis Yang Terpular Ini Teman Teman Kita Ada Juga Jenis Yang Termahal Ya Lihat Nya Jenis Yang Termahal Seperti Apa Di sini Nama-nama Jenis Yang Termahal Nah Di sini Ada Lionheart Oranda Kemudian Makere Atau Tamasaba Kemudian Ada Insing Kriting Kemudian Ada Fancy Panda Jadi Jadi Dari 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 Ikan Koki Yang Ada Ini Teman Teman Terkadang Kalau Yang Baru-baru Hobi Seperti Itu Ya Duh Mahal Sekali Ya 5-6 Centi Harganya Sampai 100 Ribu Larang Teman Lebih Baik Beli Beras Tapi Kalau Untuk Hobi Berat Dikasih Harga Seperti Itu Sudah Murah Ini Apalagi Kalau Dia Tahu Ini Jenis Oranda Ini Jenis Fancy Fanda Yang Bentuknya Warnanya Hitam Namun Mengkilap Seperti Itu Dikasih Harga 100 Ribu Ukuran 3-5 Centi Ya Asik-asik Saja Bahkan Mungkin Diborong Seperti Itu Kalau Untuk Penghobi Yang Sudah Tahu Jenis-jenis Dari Ikan-ikan Koki Ini Ya Kemudian Kita Beralih Ke Budidaya Ikan Koki Budidaya Ikan Koki Pentingnya Kegiatan Budidaya Itu Adalah Diawali Dengan Kegiatan Pembenihan Teman-teman Sekalian Dimana Kegiatan Pembenihan Ini Adalah Menujang Dari Kegiatan Lendaran Maupun Pembesaran Tidak Akan Ada Ikan Koki Kalau Tidak Didahuli Dengan Pembenihan Oleh Karena Itu Teman-teman Sekalian Pada Kesempatan Ini Kita Akan Diskusi Bersama Kita Akan Praktik Bersama Mengenai Kegiatan Pembenihan Ikan Koki Baik Nanti Secara Alami Semi Buatan Maupun Buatan Ya Nah Teman-teman Sekalian Karena Kita Memang Fokusnya Di Kegiatan Pemijahan Pada Hari Ini Maka Ada Lima Langkah Untuk Melakukan Kegiatan Pemijahan Ini Yang Pertama Kali Adalah Kenali Ciri Induk Yang Akan Kita Pijahkan Yang Siap Pijah Kemudian Siapkan Wadah Dan Air Pemijahan Atau Nanti Penetasan Telur Kalau Memang Kita Melakukan Pemijahannya Secara Buatan Kemudian Jangan Lupa Wadah Dan Media Yang Sudah Kita Siapkan Ini Harus Kita Pasang Substrat Kenapa Kita Pasang Substrat Teman-teman Karena Memang Ikan Apa Telur Ikan Koki Ini Bersifat Menempel Atau Adesif Dimana Dia akan Lebih Suka Dengan Wadah Pemijahan Yang Ada Substratnya Karena Ketika Dia Mengeluarkan Telur Dibuang Dibuang Sperma Nanti Telur Ini Langsung Menempel Dan Ini Kita Baca-baca Memang Dari Referensi Kebetulan Kami Memang Belum Melakukan Penelitian Teman-teman Namun Ada Teman-teman Kita Yang Sudah Melakukan Penelitian Dari Media-media Yang Ada Yang Yang Ada Yang Suka Dengan Substrat Yang Memang Lembut Namun Kasar Jadi Lebih Menempel Seperti Itu Dibandingkan Dengan Palirapia Kemudian Berikutnya Adalah Kita Masukkan Induk Dan Kalau Sudah Menemukan Pemijahan Maka Induk Kita Pisahkan Nah Baik Nah Inilah Curi-curi Induk Yang Bermualitas Nanti Akan Dijelaskan Lebih Detail Oleh Pak Rianto Mas Deniz Dan Teman-teman Yang Lainnya Induk Kita Yang Berkualitas Adalah Berusia Lebih Dari 7 Bulan Terutama Untuk Induk Butina Untuk Induk Butina Ini Disarankan Umurnya 8 Bulan Kemudian Tubuhnya Tidak Luka Dan Tidak Cacat Kemudian Tidak Terserang Penyakit Dan Yang Paling Penting Induk Ini Krisisnya Untuk Yang Jantan Adalah Gerakannya Lencah Baik Teman-teman Sekalian Dalam Kita Lakukan Seleksi Induk Untuk Induk Yang Siap Tiga Ada Apa yang bisa kita Lihat Yang Pertama Ada Disirik Baunya Kemudian Pastur Tubuh Alat Kelamit Dan Gerakannya Kalau Yang Jantan Nah Disini Pasti Mungkin Kalau Untuk Kita Yang Awal Mungkin Seperti Apa Seperti Tuna Namun Ini Kita Jelaskan Sedikit Kalau Disirik Baunya Ada Induk Yang Jantan Ini Di Bagian Depan Itu Akan Terasa Besar Kalau Kita Rada Seperti Ada Pasir Induk Jantan Yang Memang Sudah Birahi Atau Matang Wonat Seperti Itu Ya Kalau Yang Betina Sirik Dayung Bagian Depannya Lebih Halus Kemudian Kalau Tubuh Untuk Yang Jantan Ini Memiliki Postur Tubuh Yang Lebih Panjang Dan Tidak Terlalu Bulat Kebalikannya Dengan Yang Betina Postur Tubuh Ini Memang Lebih Bulat Alat Kelamin Untuk Yang Jantan Itu Mencukung Kedalam Kalau Untuk Yang Betina Itu Alat Kelamin Bulat Dan Menonjol Dan Yang Paling Kesti Nah Ini Khusus Yang Pejantan Pejantan Kalau Jantan Berarti Gerakannya Lincah Kalau Gerakannya Enggak Lincah Itu Bukan Jantan Seperti Itu Ya Jadi Itu Bukan Jantan Bukan Pejantan Kalau Gerak Gila Bentuknya Juga Salah Satu Bukan Ciri-ciri Pejantan Tangguh Seperti Itu Tapi Kalau Mes Mas Rianta Walaupun Bulat Dia Masih Termasuk Pejantan Tangguh Kemudian Kalau Ikan Betina Gerakannya Pastinya Lebih Lambat Karena Dia Mengimbangi Dia Membuka Telur-telurnya Yang Ada Di Dalam Perutnya Jadi Gerakannya Lebih Lambat Seperti Itu Ya Nah Pemijahan 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 pada Ikan Koki Bisa Dilakukan Secara Alami Bisa Dilakukan Secara Semi Buatan Maupun Secara Buatan Nanti Akan Lebih Jelasnya Dalam Pemijahan Ini Akan Dijelaskan Akan Diperagakan Secara Langsung Sehingga Nanti Teman-teman Persibat Akan Lebih Paham Jadi Pemijahan Alami Kalau Pemijahan Alami Hanya Seleksi Induk Seleksi Induk Matang Gona Kemudian Kita Induk Yang sudah Kita Seleksi Kita Masukkan Kedalam Wadah Yang sudah Kita Siapkan Kemudian Kalau Semi Alami Atau Semi Buatan Berbeda Sedikit Dengan Yang Alami Dimana Pada Semi Ini Semi Alami Ini Kita Sudah Melakukan Penambahan Hormon Dimana Hormon Yang kita Tambahkan Ini Bisa Merangsang Untuk Pematangan Sel Telur Maupun Sel Spermanya Sehingga Nanti Opulasinya Akan Lebih Cepat Kita Pada Kesempatan Ini Kita Bukan Dua Merah Kita Menggunakan Hormon Oval Plim Seperti Itu Walaupun Nanti Ada Genis-genis Hormon Lainnya Dengan Merak Yang Lain Seperti Itu Kita Tidak Ada Hormon Oval Plim Kita Tidak Bisa Menggunakan Tidak Kelenjar Hipopisa Kebetulan Karena Ikan Keku Ini Warganya Ikan Mas Jadi Kita Bisa Menggunakan Kelenjar Hipopisa Dari Ikan Mas Yang Bersetat Universal Seperti Itu Namun Pada Kesempatan Ini Karena Waktu Memang Tidak Mendukung Untuk Kita Mengambilkan Kelenjar Hipopisa Kita Cukup Menggunakan Hormon Pengganti Kelenjar Hipopisa Yaitu F-F-Prim Dan Yang Terakhir Adalah Pengujuan Secara Buatan Kalau Pengujuan Secara Buatan Ini Teman-teman Ini Sudah Yang 80% Itu Adalah Tingkat Keberhasilannya Yang Menentukan Adalah Kita Pengelola Kenapa Begitu Saya Katakan Karena Dari Pencampuran Telur Fertilisasi Berhasil Tidaknya Fertilisasi Atau Pengbuahan Telur Oleh Sel Sperma Ini Ditentukan Oleh Kecekatan Dan Kemahiran Dari Pengelola Dimana Sel Telur Dan Sel Sperma Itu Nanti Kita Tayangkan Kebetulan Memang Kita Sudah Siapkan Tayangannya Ini Sel Telur Dan Sperma Kita Campurkan Kita Pertilisasi Dalam Satu Wadah Kemudian Kita Tebar Di Kolam Penetasan Betulah Yang Dinamakan Dengan Pengujuan Buatan Seperti Itu Nah Dan Kegiatan Pengujuan Ini Teman-teman Sekalian Nah Ini Lanjut Saja Mas Ipang Dari Hasil Pengujuan Ini Nanti Kita Tebar Kita Rawat Dan Kemudian Dia akan Menetas Setelah 30 Sampai 40 Jam Besoknya Ini Berdasarkan Biasanya Suhu Tergantung Dari Suhu Dimana Menetas Di Hari Di Dimana Kalau Menetas Setelah Menetas Di Hari Pertama Sampai Hari Kedua Biasanya Tidak Kita Beri Makan Teman-teman Sekalian Kenapa Karena Dari 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 Menetas Ini Dia Masih Ada Stok Kuning Telurnya Seperti Itu Dia Masih Ada Stok Kuning Telurnya Sehingga Belum Belum Membutuhkan Belum Membutuhkan Pakan Tambahan Yang Kita Berikan Oleh Karena Itu Dalam Perawatan Ini Kita Harus Lihat Se Apa Ya Sampai Jam Berapa Dia Kira-kira Sudah Mulai Kita Beri Makan Seperti Namun Biasanya Di Hari Kedua Sudah Bisa Kita Beri Makan Makan Pertama Untuk Ikan Untuk Larka Kita Dimana Kita Ketahu Sifat Larka Sifat Larka Ini Dia Lebih Sifat Makanan Yang Bergerak Nah Kalau Makanan Yang Bergerak Otomatis Berarti Bukan Pakanan Buatan Palpik Teman-teman Sekalian Dimana Pakanan Bergerak Yang Pertama Yang Bisa Kita Berikan Yang Sesuai Dengan Keturan Mulut Larka Ini Adalah Artunia Ada Yang Bila Oh Artunia Susah Dicari Ya Memang Namanya Kalau Hobi Sudah Mengerumus Ke Ekonomi Untuk Menambah Penghasilan Itu Memang Itu Pengorbanan Ya Bunan Kalau Tidak Ada Pengorbanan Apa Modal Dan Waktu Kayaknya Tidak Akan Menghasilkan Suatu Hasil Seperti Itu Jadi Untuk Pakan Pakan Yang Lebih Disarankan Memang Ya Ini Adalah Atomia Karena Memang Nutrisinya Sangat Tinggi Sekali Proteinnya Tinggi Sehingga Mempercepat Dalam Pertumbuhan Dari Lantai Lantai Koki Ini Selain Juga Dia Bisa Membentuk Warna Seperti Itu Kita Lihat Atomia Juga Bewarna Warnanya Yang Indah Kemudian Nutrisinya Banyak Sehingga Ini Bagus Untuk Pakan Awal Kemudian Setelah 6 hari Berikutnya Sampai 20 hari Berikutnya Kita Bisa Kasih Pakanan Alami Yang Lain Kalaupun Ketika Kita Sudah Kita Lihat Setelah Penuh 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 Ini Sudah Bisa Memakan Yang Agak Besar Maka Kita Bisa Berikan Ketucing Sutera Kalau Bisa Ketucing Sutera Bapak Bapak Sekalian Mungkin Bisa Kita Akali Dengan Memberikan Tepung Takan Namun Karena Ini Ada Ikan Huas Jadi Kita Harus Cari Tahu Tepung Takan Diberi Apa Supaya Nanti Mudara Untuk Keluarnya Warna Itu lebih cerah, seperti itu di toko-toko ikan hias biasanya ada tepung, apa, pakan ikan hias yang memang sudah diberi asas santin atau apa, seperti itu set pemicu untuk warna jadi ini nanti kita haluskan, kita lembutkan karena kalau kita beri tepung dari pakan dari, apa, tepung-tepung pakan komersil yang lain untuk ikan pembesaran, kayaknya nanti harganya tidak keluar seperti itu, walaupun kita mau menggunakan pakan untuk benih kita yang masih berukuran kecil ini kita bisa menggunakan pakan ikan hias namun nanti haruskan kita berus, cara memberikannya nanti kita kasih air yang sedikit, kemudian kita bentuk seperti kareng-kareng dan kita masukkan ke dalam bodoh pemiharaan lantau, sehingga kita bisa bisa mempertahankan kualitas air, dimana kita ketahui teman-teman ikan poki ini dia indah, lucu, namun jujur saja berdasarkan beberapa referensi yang kita baca dia tidak tahan atas perubahan kualitas air yang buruk seperti itu baik-baik, teman-teman sekalian ya, untuk meningkat waktu Bu Nama kayaknya setelah ini kita akan eksekusi langsung langsung karena Jumat baik-baik teman-teman sedikit penjelah sedikit teori atau apa ya atau yang mengingatkan teman-teman kembali mengenai atas ikan kaki ini dari saya saya cukupkan sekian kita lanjutkan dengan untuk melakukan praktek secara bersamaan ya, sekian dari saya Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat untuk semuanya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semua tadi di cerita sebenarnya ada pertanyaan dia ingin mana sih gambarnya gitu antara Induk Jantan dan Induk Putina nanti kita akan praktekan secara langsung kita bisa melihat fisiknya secara langsung ya, Badi Kaya biar lebih jelas antara Induk Jantan dan Induk Putina yang baik yang matang benet yang bisa kita pijahkan secara alami ataupun seni ataupun melihatkan saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu jika ingin ada pertanyaan ada masih sedikit yang membanjal di hati Bapak dan Ibu bisa dituliskan di chat ya pertanyaan bisa dituliskan di chat nanti kami akan berusaha dan kita sharing bersama untuk bareng-bareng menjawabnya mulai langsung Burika untuk prakteknya ya, kita mulai langsung saja prakteknya kepada Arjuna Arjuna yang paling gagah di tim Buridoya Perikanan kami memiliki dua Arjuna teman-teman sekalian dimana ada Mas Rianto kemudian ada Mas Deniz kalau Mas Deniz testurnya memang panjang langsung tapi kalau Mas Rianto walaupun agak gengak seksi itu termasuk lincah 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 sekali oke silahkan silahkan Mas Deniz Mas Rianto untuk kita mulai eksekusi kita mulai untuk praktek secara langsung karena Milamania disana sudah tidak sadar untuk melihat aksi Mas Deniz dan aksi Rianto dalam pemejaan ikan koki Bapak dan Ibu yang disana jika Allah dan Tuhan sudah disiapkan di rumah bisa mengikuti ya praktek yang dari kami bisa mengikuti apa yang kami pandu dari sini ya supaya kita sama-sama belajar sama-sama melihat lalu kita langsung praktekan ketika nanti ada pertanyaan ada sesi live-nya juga chat juga bisa oke kita mulai saja di sekarang silahkan Pak Rianto mari ke sini Pak Rianto ayo Mas yang lincah yang gemit ini dia Mas Rianto ya ini sudah gede-gede kena ikan koki kiplek katanya Mas Rianto Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-Bapak Ibu-ibu Saudara-saudara para peserta para fans yang berbahagia minumannya minumannya kita mengucap syukur atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita semua bisa mengikuti kegiatan pelatihan dalam kondisi yang sehat mudah-mudahan kalau ada kurang sehat mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya sehingga didikan kesehatan karena kesehatan itu menganggung semuanya kita bisa berpikir kita bisa bekerja mencari nafkah kemudian kita juga bisa jalan-jalan kalau kita sehat kalau kita tidak sehat insya Allah susah susah nah Bapak Ibu sekalian pesan kaya yang berbahagia minumannya 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 pada kesempatan pagi hari ini tadi sudah disampaikan sama Ibu Rika mulai dari ikan kowi itu apa sampai kemudian bagaimana caranya dia menijah atau kawin atau yang kawin yang alami atau yang dicampur bahan-bahan tambahan jadinya kawin kuatan gitu kan jadi bukan cuma bukan cuma ember saja ada ember atau plastik kampung yang sekalian yang alami ada yang buat kan juga ada yang buat kan kawin yang kawin yang kawin yang nanti gak usah gak usah aja ya dari plastik bagaimana Ibu Skylam serta yang berbahagia seperti tadi disampaikan Bu Rika kalau ikan kowi itu dari sebelum saya lahir itu ikan sudah ada ikan koki maksudnya sampai sekarang hanya ada perubahan kalau di ini itu ikan koki apa hanya sekedar untuk hiasan sekarang itu sudah untuk kontes kemudian sudah bisa dijadikan atau kehudup gitu ya atau kehudupnya pakai cana ada cana barcah kamu cananya apa cana barcah cananya cana remadrid yang kita di koki ini koki orang dia orang 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 jadi macam-macam nanti kita identifikasi ciri-ciri koki itu macam-macam ada tadi yang orang ada tadi yang riukin kemudian ada yang rancu nah itu yang garis besar nanti yang tambah-tambahannya itu nanti mengikuti contoh ada orang yang double eye kemudian apa lagi ada riukin warnanya disesuaikan ada yang mata beliau riukin demakin misalnya seperti itu tapi secara apa garis besar atau secara apa secara waktu hitung mungkin ada tiga golongan yang besarnya bapak-ibu peserta pelatihan yang kita coba bahas satu-satu satu-satu kita mulai dari sini disini ada bukan kecil kalau peserta sekalian mungkin bisa lihat tidak semua ikan koki itu memiliki milik jual yang tinggi nah itu tergantung dari kriteriannya contoh kriterian ikan yang bagus itu diunat dari yang terutama posturnya posturnya jadi posturnya kalau orang dia punya makota misalnya makotanya harus muncul makotanya harus muncul kemudian budi budi jangan terlalu panjang misalnya budinya kepanjangan ini jadinya bukan koki tapi komet komet misalnya terus warna tadi kombinasi warna kalau warnanya polos tentunya akan berbeda harganya dengan yang warnanya memiliki motif tertentu gitu ya ada polos yang nilai jualnya tinggi juga tetapi ya bukan istilahnya bukan hijauan istilahnya warnanya warna polos hijau biasa disini saya ada beberapa ikan yang masih remaja saya tanya juga semalam semalam berjalan-jalan oke besok mau pelatihan kok jalan-jalan namanya juga remaja mari kita lihat nah tadi seperti yang saya sentuhkan untuk kriteria imbuk apa calon yang respect ya untuk imbuk itu tadi bodi jadi jadi dari bodi disini bisa kelihatan mungkin bisa agak dekat pak ipam nah disuk saja nah disitu kelihatan keluarganya ya bodinya dulu adanya ada yang ada yang ada yang panjang ada yang panjang gitu jarak antara terut dengan ekor itu ada yang ada jarak ada yang rapat kalau kita nah ini jelas nih mas ya oke bapak ibu bisa membuat data nah ini yang jantan di depan ini bodinya panjang jadi kurang bagus ya kurang lucu yang bagus itu yang short jadi antara sirip di atang ekor dengan terutnya itu dia jaraknya makin rapat makin bagus bisa dijadikan calon yang oke kita silahkan bisa kasih lihat mas mana yang remaja jantan mana yang remaja jantan biar gak penasaran ini contoh ini contoh kurang kurang ya oke itu contoh yang ini cukup bagus ya jadi cukup prospek untuk kita jadikan indukan dari warnanya ini sudah kita lihat ini kalau biasa disebut ini top view jadi dia agak simetris kiri kanannya ekornya bodinya juga gempal gitu ya oke itu yang jantan itu ini mas jadi ini 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 beberapa contoh ini orang ini orang gak tau ciri jantan dengan itu sebetulnya kita butuhkan waktu ya artinya namanya juga remaja kadang-kadang ikan itu masih seperti jantan padahal masih seperti betina ciri-ciri yang disebutkan ini berita tadi jantan dengan betina itu membedakan apa itu yang membedakan adalah sirip sirip beda sirip pektoral filmnya kalau yang jantan itu nanti kelihatan ada gerigi gerigi ada gerigi terus yang kedua biasanya di bantian kerut itu nanti agak kasat yang tidak terlalu pipi kalau di manusia itu kan pipinya kalau jantan biasanya lebih serawat lebih kasar kalau diingat itu biasanya di bagian kerut yang lebih kasar lebih betul sisinya dibandingkan yang kebina seperti itu kalau lihat ciri-ciri tadi fisik kemudian warna ini kita seleksi dari awal dari kecil yang tidak masuk primaria kita bisa jual dengan merupakan saran biasa kemudian yang bagus itu bisa kita pisahkan untuk calon induk atau bisa kalau model anak zaman now itu dilelang dilelang lelang jadi sekarang itu bukan cuman melang ikan di pelaburan saja tapi lelang ikan dari imam ternyata bisa ya di namanya ada ikan lelang bisa oke bapak ibu sekalian ini untuk calon ini saya buatan aja untuk jenis yang pandang sekarang lelang ikan yang lelang ikan melakukan seleksi imbun kenapa dilakukan seleksi imbun pasti untuk mendapatkan yang terbaik yang terbaik itu yang apa yang sudah paling matang gonatnya paling siap yang baik itu yang apa yang kriterianya itu masuk sehingga nanti amakan atau generasi selanjutnya memiliki ciri-ciri yang memiliki milik jual tinggi seperti itu itu yang terbaik ada diperata input yang kita terlihat ke ini sekalian untuk tahu ini tadi pembedakan jangka yang jelas supaya tahu kemudian gajaman yang seleksi imbun yang sudah siap untuk dipercaya tidak perlu lama-lama kita langsung dilakukan kemudian tempat itu juga ada yang bertanya bagaimana caranya kita memilih induk yang berkualitas baik yang bisa dipijahkan dengan hasil yang maksimal seperti itu nah dalam rangka itu dalam rangka itu kita dalam rangka itu dalam rangka itu kita kesini untuk memperyorkan ke Bapak-Ibu sekalian bagaimana induk yang pijah oke mantap minang-minang siap Pak baik seperti tadi dulu disampaikan ini abad-abad-abad kriteria ikan yang baik disini ada yang baik ada yang tidak baik supaya dada ubu peserta sekalian minimal itu tahu yang baik dan yang tidak itu kalau ada pendudanya ada pendudanya ada dua jenis yang kita bawa ke sini yang pertama adalah Ryukin Ryukin Coba Pak Deniz mungkin bisa didekatkan Ryukin cirinya kalau yang Ryukin itu biasanya secara postur dia memiliki tuluk tuluk apa sih ya ini di bagian itu dia dia kayak onta anak-anak sekarang penut onta gitu dia memiliki kepala yang kecil makin tinggi penut makin kecil kepalanya makin bagus terus bodi jadi bodinya makin pendek makin bagus makin lucu terus ini syriah membodakan kalau yang orang itu biasanya di kepala ada mahkotanya terus dewa ada tuluknya contoh ini yang orang 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 kalau diperhatikan dahulu pasti tahu bedanya dia itu namanya orang orang ada di bagian kepala ada kayak kota ada mahkotanya ada mahkotanya terus tunuknya itu enggak ada enggak terlalu muncul pakai denis ya nah ini juga ada ini menarik sekali ya waktu ini ini kelihatan selalu di kepalanya ada mahkotanya ini namanya true color karena dia punya warna tiga ada yang hitam ada yang oran atau merah putih kalau yang merah sama putih saja biasanya disebut koki rw red white rw rw red white terus ada lagi ini yang orang black 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 itu juga bisa dikatakan bagus manakala black nya itu absolut hitam hitam pekat kalau misalnya hitamnya hitam yang samar itu namanya hijauan itu hijauannya lebih rendah kalau ini black nah sekarang sudah tahu ya bedanya yang riukin sama yang oranda sekarang bagaimana membedakan riukin jantan dengan riukin betina oranda jantan dengan orang betina nah ini perlu kita tunjukkan saya minta tolong ke pak denis lagi pak oke kita ambilkan contoh yang betina bisa di zoom pak ipam kita lihatkan di siripnya kesini gak bisa ya 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 coba nah itu di siripnya kalau bapak ibu luhat itu yang ditegang pak denis sirip perutnya betera alfinya itu halus di bagian depannya itu dia tidak memiliki gerigi nah tidak memiliki gerigi halus ini ini ikan koki yang betina ya kemudian di bagian perutnya coba dirada pak denis nah ini perutnya biasanya agak halus ya kemudian sekalian untuk ciri induk yang betina yang siap pijah itu bagaimana nah yang pertama yang menjadi syarat induk itu pertama usia dulu nah usia yang pertama usia minimal itu 8 bulan minimal bagusnya ya kalau lebih bagus lagi sudah masuk usia 1 tahun 10 bulan sampai 1 tahun itu sudah bagus ya jadi itu yang pertama kemudian yang kedua kemudian yang kedua adalah ciri secara fisiknya dia di bagian perut coba pak denis di bagian perut ya di bagian perut kalau kita pegang kita posisikan terbalik pak denis kemudian ketika kita pegang di bagian perut sekitar anus sekitar keluaka sekitar lebang urogenitannya itu empuk nah itu ya kalau dipegang itu empuk empuk nah bagaimana cara bedakan empuk atau tidaknya yang pertama caranya bapak ibu peserta sekalian milamania pegang beberapa untuk betina nanti ada bedanya antara yang siap pijak dengan yang tidak nanti ada tahu oh ini agak keras oh ini lembek makin lembek makin bagus ya makin empuk biasanya kalau kurut dengan cara menurut bukan menurut dari bawah itu biasanya kalau sudah tua betul dia akan menghasilkan apa ya cairan telur walaupun cuma satu butir dia akan kelihatan itu biasanya nanti kelihatan itu kalau dilihat cara fisik ya terus di lepang urogenital tempat keluarnya sel telur itu biasanya warnanya juga sudah mulai mulai agak kemerahan nanti dipilih mana yang paling paling merah paling menonjol apa bahasanya menonjol paling menonjol paling menonjol paling menonjol itu 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 yang paling bagus apa ya 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 bagus ya Bapak Ibu jadi tadi pertama umurnya dulu oke ya umur kemudian kita lihat di telurnya atau telurnya terutnya terutnya kalau kita rada untuk dia jika dibandingkan dengan betina yang lain jadi ada pengganding supaya tahu oke warna logon logon sudah mulai kemerahan dan sudah mulai menonjol itu induk yang betina ya terus induk yang jantan kenapa induk yang jantan yang jantan yang jantan kita lihat yang jantan jantan bisa dikasih lihat contoh ini yang hutam ya wah wita manis sesuaikan dengan bajunya pak denis hitam manis hitam manis bersama pak denis yang jantan ciri-ciri yang jantan tadi yang siap pijah yang bagus yang pertama jantan itu dia menunjuki gerigi disirip perutnya dia nah itu keingatan ya kelihatan ya kelihatan putih-putih itu sebetulnya gerigi kelihatan seperti titik-titik pasur sebenarnya gerigi nah itu menumbukkan kejantanan nah kelihatan ya minamannya sekalian nah sama dengan betina kita pilih induk calon induk itu yang sudah usia siap untuk dijertikan induk kurang sama seperti betina minimal itu 8 bulan tetapi disitu nanti nempel juga kalau 8 bulan kurang gizi ini nanti bahagiannya masih kecil maksudnya kita besarkan dulu supaya siap ya misi ayah agak berisi nah agak paling berisi nah terus ciri yang berikutnya untuk jantan yang siap dipijakan yang pertama di bagian anus atau di bagian tempatnya keluar sperma itu dia biasanya sudah merah juga sama seperti yang yang kemudian biasanya kalau sudah siap ketika kita urut sedikit dia akan keluar sairan spermanya putih nah biasanya akan keluar nah maksudnya bang ini putih nah tapi jangan dikeluarkan semua semua ya Dawa Ibu ya itu kalau kita inginkan dikasih saja oh ternyata ini sudah siap untuk dipijahkan ya kalau dikeluarkan semua saya takut ini belum belum kawin dikawin kan udah lemes betul aduh jadi jangan dikiarki semua supaya nanti dikeluarkan ketika sudah ketemu dengan betina ya itu ya itu tadi nah secara membeli juga sudah kelihatan ya untuk yang jantan dia biasanya di sirip-siripnya dia akan tampak lebih lebar sirip dong kalau kalau di alat reproduksi primer itu biasanya kita sebut alat yang digunakan untuk reproduksi misalnya sel telur selnya mana ciri sekumbernya itu apa kalau jantan itu warnanya lebih mencolok siripnya lebih panjang gerakannya lebih lincah tenuh dengan rayuan-rayuan gomba ternyata bisa merayu juga ya jantan seperti itu terus dibagian perut tadi Pak Denus kalau yang betina itu tadi relatif lebih halus kalau yang jantan relatif lebih agak kasar kalau enggak perutnya lebih tebal biasanya nanti ketika kawin itu ngesek-gesekkan perutnya nyenggul-nyenggul kayak gitu ya di bagian perut samping Pak Denus biasanya di samping itu agak lebih tebal dibandingkan dengan yang betina oke nah mudah-mudahan jelas ya untuk ciri-ciri jantan dan betina ciri sudah nih Pak itu ciri jantan dan betina ya kalau ciri-ciri yang memiliki milik jual yang bagus tentunya ya kriterinya itu tadi yang memiliki postur itu yang memiliki apa ya proporsionalitas bagus jadi tidak terlalu panjang tidak terlalu pendek juga yang sedang-sedang tapi ya relatif kita katakan kategornya masih short body gitu ya kalau karena long body itu namanya comet terus warna tadi kombinasi warnanya kita pilih yang bagus ya salam indukan oke harga untuk yang indukan yang bagus itu sangat relatif tergantung kita suka ada yang harganya 100-200 ada yang 200-500 ada yang 1 juta ke atas ada yang 5 juta dan seterusnya dan seterusnya tergantung si pembelu dan si penjual dirinya berapa ini tadi sudah secara fisik kelihatan ya ini betina jelas perutnya lebih besar nah ini sudah gendong telur dia sudah siap untuk dilakukan pemijahan nah disini seperti gerakannya dia biasanya agak lebih 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 berat gitu ya lebih lambat jika berbandingan dengan yang jantan-jantan luncah contoh yang yang putih yang ini yang oranye yang golden black atau black golden hitam dengan emas ini ini jantan dia lebih lincah gerakannya jika dibandingkan yang tadi yang betina terutnya juga tidak terlalu besar hanya saja ini posturnya kurang bagus kurang agak tunuknya tapi tidak apa-apa ini masih remaja mudah-mudahan kita berdoa bersama setelah besar nanti dia jadi ikan koki yang bagus ini sudah nih Pak ciri-ciri sekarang saya ingin memberikan informasi ke Bapak Ibu minamannya sekalian bagaimana untuk memperbanyak atau mereproduksikan ikan membenihkan ikan koki lihat segitunya gak usah yang repot-repot Bapak Ibu minamannya sekalian bisa pakai cara alami tadi sudah saya ini burika cara alami itu bagaimana kita cuma menyiapkan wadah untuk pemijahan nah wadah pemijahan itu bisa menggunakan akuarium bisa menggunakan kolam plastik bisa menggunakan kolam fiber atau bisa menggunakan kolam beton terserah seadanya Bapak Ibu sekalian yang paling penting adalah pertama wadahnya jangan terlalu kecil Bu iya kenapa kalau terlalu kecil takutnya nanti dia gak mampu untuk meng-cover kebutuhan oksigen si ikan kemudian apa kalau terlalu kecil biasanya air itu mudah mengalami kerusakan karena disitu nanti kan ada ini ya ada apa sperma keluar kemudian sel telur yang mungkin langsung busuk yang langsung rusak bisa merubah fakultas air jadi bisa kolam untuk temui jantung bisa aquarium tetapi ukuran yang jangan terlalu kecil oke minimal itu memiliki panjang 40 lebarnya bisa 80 misalnya nah itu dengan ketinggian air nantinya bisa 40 cm atau 30 sampai 40 cm itu sudah bisa kita gunakan untuk kolam pemijahan tahapan pertama tadi sudah Bapak Ibu seleksi induk yang baik ini mana seleksi induk yang baik tadi yang jantan sudah dipilih sudah mulai sperma sudah mulai keluar betina perut sudah besar emfuk kemudian ketika kita lihat ada sedikit telur keluar barang satu atau dua itu sudah siap untuk dipijakan nah Bapak Ibu untuk yang baru-baru untuk yang belum pernah menijahkan menijahkan ikan koi ini koki ini gamal sekali sama dengan koi cukup tadi siapkan wadah kemudian diberikan substrat substratnya apa nah ini ini dia contoh substrat itu bisa kita menggunakan misalnya ini ada air ini bisa karena sifat pener ikan koi itu menempel maka substrat ini bisa menjadi pemicu untuk ikan itu mau untuk melakukan pemijahan biasanya dia mau tapi sudah yang matang kalau yang belum biasanya tidak mau dia bisa kita pakai buat sendiri gitu ya pakai yang namanya ini ya rumpai siripur disurus ya dikasih pemberan atau bisa menggunakan namanya etsyng gondok oke seperti ini etsyng gondok seperti ini ini kebetulan semalam ibu rika dengan ibu nana habis menijahkan tidak terlir-terlir yang masih mental menijahkan di rumah apa menijah di rumah ibu nana ibu nana pantesan sudah buang telur ini ada telurnya ini bisa jadi bisa bapak ibu sekalian macam-macam substrat yang bisa digunakan jadi yang penting prinsipnya dia bisa digunakan untuk ikan menempel menempelkan telur maksudnya seperti itu nah ini substrat ini nanti ditempatkan di aquarifium nah kita mungkin bisa langsung kita menempelkan penijahan secara alami ini untuk menempelkan supaya bapak ibu tahapnya jelas yang pertama ini pak denis lagi nyapin boleh misalnya substrat di tempatkan di beberapa tempat oke bapak ibu bapak ibu sekalian bisa substrat dengan rafia arterium bayi ini bisa dibuat secara horizontal kalau ini kan vertikal bisa dibuat secara horizontal jadi nanti rafia itu diikatkan seperti apa ya kemoceng seperti kemoceng itu nanti ditempatkan di badan air sehingga dia tidak vertikal bergiri seperti ini tapi vertikal juga tidak apa-apa nah kemudian bisa menggunakan salah satu saja rafia saja boleh rumbai gang-gang saja enggak apa-apa eseng gondok saja enggak apa-apa oke saat ini ya pak ya ya jadi fungsinya untuk memicu memancing ikan koi itu mau untuk ovulasi oke untuk betina oke kemudian ejakulasi untuk jantan jantan jadi kalau betina itu ovulasi kalau jantan itu ejakulasi nah jadi ketika kita sudah menyiapkan tempat seperti ini tahapan selanjutnya apa tahapan selanjutnya untuk penijian secara alami itu hanya menempatkan induk yang sudah kita seleksi saja jadi yang sudah kita seleksi betina yang siap hija jantan yang siap hija kita campurkan saja oke kita tempatkan nah akan optimal jika kita menggunakan perbandingan betina 1 jantannya 2 nah tapi perbandingannya karena banyak yang bertanya ini perbandingannya betina 1 jantan 2 itu ya kalau yang yang luas pemijahan alami dengan yang luas bisa dilakukan pemijahan secara massal nah artinya bedina misalnya ada 2 atau ada 3 nanti jantannya dengan perbandingan tadi 1 bandingan bandingan ya jadi untuk produksi ikan secara massal bisa dilakukan seperti massal juta pemijahannya oke tetapi untuk membuat jenis tertentu yang absolut misalnya kita membuat salon indukan yang bagus kualifikasinya kita sudah tahu ya jangan dilakukan pemijahan secara massal hanya dilakukan pemijahan mungkin bisa 1 banding 1 atau 1 banding 2 kita tahu apa indukan itu bagaimana PG-nya jadi silah-silahnya itu bagaimana kita tahu ya tetapi kalau itu produksi secara massal biasa untuk dijual di pasaran boleh dilakukan secara massal nah tahapan selanjutnya setelah dilakukan penyiapan media ini coba Dennis diambilkan Nseng Gondok boleh oke ya sambil Mas Dennis ini Pak ini contoh ya jadi boleh Bapak-Ibu pakai macam-macam kalau misalnya harus pakai substrat tanaman air seperti Nseng Gondok begini pilih yang akarnya paling panjang akarnya makin lebat makin bagus seperti itu karena dia nanti berenang di sekitar akar untuk melakukan pelupasan sel telur dan sel sperma nanti dia telurnya nempel di akar-akarkan memang setelah sudah siap seperti ini tahanan selanjutnya adalah apa adalah menempatkan induk yang sudah siap dipijakan yang sudah diselaksi tadi dengan perbandingan tadi Ibu saya sudah silahkan Pak jenis 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 ini ada minamannya yang penasaran jantan riukin dan betinanya orang itu bisa dikawinkan apa tidak jantan riukin betinanya orang jadi yang gini yang tidak bisa itu yang beda spesies selama itu masih satu spesies insyaallah masih bisa contoh sapi Australia dengan sapi di Wernah Indonesia itu bisa dikawinkan tetap mau hamil mau masih satu sapi spesies kalau beda spesies nanti kepala sperma itu beda contoh kepala sperma ikan koki dengan kepala sperma ikan lele itu berbeda jadi di lebong telur tempat masuknya telur itu kuncinya beda-beda kuncinya misalnya ikan koki dikawinkan dengan ikan lele kepala sperma beda jadi tidak bisa masuk kuncinya tidak pas tapi misalnya riukin dengan orang itu masih satu spesies masih bisa hanya saja untuk kualifikasi anakannya nanti ini yang itu tadi tidak ngalor tidak ngidul ini ikut mana ini mau rukin tapi bodinya kok ada kepalanya ada orang randanya kita jadi bingung nanti ngorengin nilai jual juga karena sesuai dengan spek orang rukin bukan tapi kalau bisa seharusnya bisa karena masih satu spesies ini ada dua ini yang dikanti yang ini pak yang rukin yang yang hijau ya nah ini contoh bisa kamu bisa tapi sebaiknya yang jenisnya sama sehingga anakannya juga nanti bagus nah nanti penempatan induk jantih dengan bete ini biasa dilakukan mulai dari siang sampai sore hari jam 3 boleh jam 4 boleh tapi jangan kesorean kenapa kalau kesorean biasanya dia nanti kawinnya terlalu pagi kesiangan kesiangan gitu ya kesiangan memang kalau kata ibu rika ibu nanam memang sebetulnya paling enak habis subuh kalau ikan itu sebaiknya jangan kalau kesiangan biasanya banyak yang nggak jadi sebaiknya dikawinkan ditingkatkan di kalem pemijan itu ketika siang sampai sore jangan terlalu sore nanti langkah selanjutnya untuk pemijan secara ini bagaimana ya sudah dibiarkan saja nanti untuk jantan yang bagus atau sudah siap kawin biasanya dia akan mengejar si betina beritahu prapenijahan prakawin biasanya itu si betina dikejar-kejar jantan yang ikuti dari belakang dan seterusnya sampai kemudian nanti si betina mengeluarkan sel telur jantan mengeluarkan sel telur nah yang perlu saya informasikan bahwa pemijahan itu terjadinya ovulasi terjadinya ejakulasi oleh si jantan itu dipengaruhi oleh hormon ya oleh hormon jadi kalau untuk bapak ibu untuk melakukan pemijahan untuk pemeliharaan inbook sebaiknya itu jangan di apa ya di air yang selalu diganti airnya tiap hari misalnya diganti rutin gitu jangan tapi air yang acet misalnya di sistem resirkulasi atau di kolam kolam luas sekalian sehingga ketika ditempatkan di air yang baru itu memberikan rangsangan lingkungan sehingga menyuruh otak atau hipotalamus itu mendorong si hipovisa kelenjar pituitari itu mentroduksi hormon untuk merilis telur jadi mudah dipacu karena perubahan tadi itu untuk yang alami kenapa karena kerjanya pemijahan itu didukung oleh kerja hormon jadi perlu ada perubahan lingkungan dari yang kurang bagus kemudian yang bagus jadi nanti dia terpacu sekresi mengeluarkan releasing hormon itu tadi ya ya pak kalau untuk pemijahan ini bisa dilakukan di air yang mengalir atau bisa digunakan dengan sistem model ras pak jadi ini ya yang namanya proses pemijahan itu diusahakan diusahakan supaya ikan itu apa ya tidak mengeluarkan energi terlalu banyak untuk berenang apalagi sempas ya resirkulas resirkulation aquaculture system maksudnya itu biasanya arus air terbentuk cepat nah itu juga nanti mengganggu kinerja proses pemijahan ikan mijah itu ya perlu ketenangan seperti minamannya sekalian gitu ya bertiga mau nah itu beritu kan harus tenang sama ikan juga perlu ketenangan sehingga proses pembuahan berjalan maksimal sel sperma begitu dikeluarkan dia ketemu dengan sel telur kalau air yang ngalir berputar nanti intensitas atau kemungkinan bertemunya sel sperma dengan sel telur menjadi lebih rendah bisa kawin pak bisa nyatanya di kolom pemelioran juga ada yang kawin tetapi nanti hasilnya kurang maksimal seperti itu oke ini kita sudah bahas yang secara alami barangkali diantara bapak ibu minamannya sekalian ada yang mau ditanyakan mungkin ada pak denis atau ibu nana tadi ada lagi pak dari minamannya nah kalau kita menggunakan akwaris ini pak ini bertahan ketika listrik mati misalnya itu masih bertahan apa enggak pak atau bertahan berapa jam gitu yang namanya listrik mati di kegiatan budidaya itu sebetulnya akan berpengaruh ke ikan ya akan berpengaruh tetapi berdampak kepada kematian atau tidak belum tentu ketika pada tebarnya rembah contoh di akwarium ini ya akwarium kurang 40 kali 80 ketika kita isi dengan 3 ekor insyaallah dia mampu meng-cover walaupun tanpa aerasi ibu nana jadi makin luas kolam ketika isinya makin jarang insyaallah walaupun mati listrik itu masih tetap hidup asal jangan yang memelihara yang mati nanti gak ada yang ngasih makan ikut mati oke gitu betul ya pak ya 100 untuk karyanto nah ini sudah apakah penijahan ikan koi itu bisa dilakukan secara semi alami ikan koki bisa dilakukan secara semi alami tadi yang seperti disampaikan Ibu Rika dan buatan tentunya bisa ya bisa jadi semi alami itu tadi melakukan apa melakukan injeksi melakukan penyuntikan hormon hormon nah hormonnya apa hormonnya biasanya gonadotropin nah biasa dijual di pasaran nama pasarnya apa ovaprim ada ovaspek ada dan lain-lain itu bisa yang penting sesuai aturan pakai posisinya posisinya sesuai aturan pakai kemudian yang perlu kita tekankan Bapak Ibu sekalian biasanya untuk pembudidaya melakukan kawin dengan cara disuntik atau semi buatan itu ada yang beranggapan nanti ikannya mati setelah dikawinkan biasanya mati dan sebagainya mungkin prosedur ketukan melakukan penyuntikan ada yang salah misalnya penyuntikan terlalu dalam sehingga dia kena otot atau rongga pencerahan dia tembus ke sana atau misalnya penyuntikan kena tulang misalnya atau penyuntikan ternyata terlalu miring sehingga masuk di jaringan antara kit dengan daging sehingga infeksi nah itu bisa mengakibatkan kematian di kemudian hari maka untuk mencegah terjadinya kematian lakukan prosedur penyuntikan yang baik kemudian bisa gak dengan cara buatan bisa hanya saja nanti akan ada kesulitan ketika melakukan stripping atau pengurutan sel telur karena postur secara mervelle ikan kokiton perutnya ke samping sehingga ketika kita urut itu akan ada kesulitan karena dia tulangnya itu sampai nutun ke bawah jadi itu ada kesulitan nanti biasanya gak terlalu maksimal pengurutan sel telur gak sampai keluar total seperti itu nah Bapak Ibu sekalian tadi yang secara alami kita ke semi nah penejahan secara semi buatan nah artinya apa tadi kawin alami itu tadi cuma seleksi induk ditempatkan di tempat yang sudah ada substratnya kalau yang semi kita ada penambahan pemacu atau obat pacu kalau di manusia kalau melahirkan dipacu ya nah di ikan juga bisa kita pacu dengan itu tadi gonadotropin hormon releasing untuk telur dan sfermasi bisa memastikan atau mempercepat terjadinya ovulasi ovulasi sama ejakulasi ini ini ngomong-ngomong saya di tempat untuk melakukan penyuntikan teman-teman minamannya saya menyiapkan ada banyak pertanyaan ya mas oke ada beberapa pertanyaan nih mas mas rianto nih menemannya sangat penasaran sekali oke nah salah satunya nih kisaran suhu untuk pemejahan itu di optimalnya diberapa pak biar si ikan koki ini bisa ovulasi bisa ejakulasi di maksimal seperti itu ikan koki ini termasuk ikan yang sebetulnya memiliki range toleransi terhadap kualitas air yang cukup tinggi oke jadi apalagi cuma suhu kalau suhu itu dia bisa yang direndah sampai 24 dia masih hidup 24 masih hidup sampai 30 31 dia masih hidup masih bagus ya dan untuk suhu sebenarnya tidak pengaruhnya tidak terlalu apa ya tidak terlalu besar untuk pemejahan ini iya pemejahan jadi lebih kepada unsur yang lain sebetulnya kecuali ini ya kecuali suhunya ekstrim ya misal saya memijakan ikan koki di kutu putara oh iya tarian tuh mau kemana piknik kemana ke kutu putara mau ngapain memijakan koki nah itu gimana tuh besar Tiongwas saya kira kalau masih di Indonesia dengan suhu rata-rata kisaran dari 25 sampai 30 itu masih bisa jadi gak usah khawatir rangsangan lingkungan berupa air yang bening dari air yang agak keruh ke air yang bening itu lebih berpengaruh jika dibandingkan dengan suhu selama pemelihara hanya di suhu yang sinas dengan suhu di kolam pemejahan itu gak masalah misal di pemeliharaan suhunya 25 oke di suhu 25 itu kategorinya rendah rendah tetapi karena biasa induk itu dipelihara di suhu 25 ketika dikawinkan suhunya 2 itu gak ada masalah bisa terbisa di suhu 30 misalnya selama pemeliharaannya di suhu 30 dipindah ke media pemejahan suhunya sama misalnya tidak ada masalah tidak ada masalah jadi aman saja satu lagi Pak sambil menunggu teman kita nah untuk pemejahan ini sebaiknya ditempatkan di tempat pemejahan yang indoor ataukah di order tempat pemejahannya apa sebaiknya di indoor atau di order seperti itu wah baik karena tadi disampingan di awal ikan koki ini kategorikan yang gampang dia mau kawin dimana saja bisa outdoor bisa indoor bisa gelap bisa di kasur empuk bisa di busa yang keras semua yang bisa jadi bisa 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 yang paling penting itu adalah tadi kebutuhan oksigen bisa di cover oleh pemejahan tanpa adanya aerasi jadi kalau misalnya aerasinya apa apa kolamnya apa akwarium terlalu kecil maka kita pindahkan di akwarium agak besar supaya apa supaya tadi oksigen selama proses pemejahan terjamin atau bisa memenuhi kebutuhan selama proses pemejahan tapi dibutuhkan oksigen ya iya terus kita bicara ke ini ya ke teknik yang semi semi ini tahapnya adalah karena ikan tadi ikan koki yang saya sampaikan itu berisiko juga untuk kematian setelah pemejahan dengan sistem semi buatan dengan injeksi tadi maka itu disebabkan karena tadi kesalahan besar kesalahan penyuntikan kita ketahui bahwa ikan koki itu bunana itu cuma besar di bagian perut karena di bagian punggung di bagian punggung apa struktur baginya itu tipis nah jadi untuk memastikan bahwa kita menyuntik yang benar maka kita usahakan posisi ikan sebelum kita lakukan penyuntikan itu harus tenang tenang atau gerakannya itu tidak ada kita bisa hilangkan atau kurangi kesadarannya misalnya dengan melakukan perendaman dengan suhu rendah kejut suhu kayak dia pingsan atau bisa dengan cara dilakukan pembiusan terlebih dahulu sehingga posisi ikan itu lemas memudahkan untuk dilakukan penyuntikan tidak berontak kalau berontak tadi nanti ketusuk bagian perut atau senat mati nanti bisa baik baik saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan pemijahan ikan koki secara semibuatan dengan cara seperti ini sebetulnya agak lebih ini ya memastikan si ikan koki itu untuk melakukan pemijahan sebetulnya makanya kita coba sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ya oke ini adalah proses pemijahan semibuatan yang akan dipraktekkan oleh Bapak Deniz karena tadi sudah dijelaskan secara alami sekarang adalah waktunya kita untuk memijakan secara semibuatan silahkan Pak Deniz alat-alat yang dibutuhkan apa aja baik untuk melakukan pemijahan saya izin permisi lewat sini ya karena nanti saya mau ambil indukan oke ya gunanya boleh sebelah sana bu ya supaya masuk semua di kamera ukurannya ini lumayan agak gede-gede nah Bapak Ibu tadi yang seperti saya sampaikan yang sebelum dilakukan proses penyuntikan untuk ikan koki ini sebetulnya jarang sekali dilakukan ya oke sebetulnya bisa tapi jarang sekali dilakukan oleh pelaku sahabu dibaikan koki khususnya di pendunihan karena memang mudah sekali dengan cara alami saja sudah mau kawin selama identifikasinya itu betul nah baik apa saja sih yang perlu disiapkan untuk melakukan penyuntikan atau injeksi hormon di ikan koki yang pertama adalah kita memerlukan ini ya ya untuk bius jadi bisa dilakukan anestesi lebih dahulu sehingga kita dilakukan penyuntikan ikan ibu tenang ikan koki itu hampir sama dengan koil dia biasanya suka gerontak ketika disuntik karena mungkin sakit ya nah kemudian yang berikutnya adalah kita perlu timbangan ya timbangan timbangan itu untuk apa timbangan itu untuk menentukan dosis hormon yang disuntikan yang berikutnya adalah hormonnya sendiri ya boleh pakai misalnya Ovaspec ada Inovaprim ada ini isinya adalah Salmon Gonadotropin nah ya jadi fungsinya untuk apa mempercepat rilisnya sel telur gitu ya pelepasan sel telur kemudian kita perlu juga pelarutnya ya disini kita pakai Aquabides yang pro-injection boleh misalnya pakai NACL 0,9 atau air infus juga boleh kemudian kita perlu spuit karena ikan koki itu kecil kita pakai yang satu mini saja jadi yang kecil saja ya kemudian yang berikutnya kita perlu alas ya nampan atau misalnya pakai tampah gitu ya boleh sama lapnya lapnya boleh lap yang sudah dibasahi atau lembab posisinya ya sudah kemudian kita tahapan bagaimana awal untuk kita melakukan penyuntikan diawali dengan kita membuat larutan air yang berisi dengan obat penenang atau anestesi yang pertama kita siapkan air kita sudah siapkan air ini volume-nya adalah 4 liter 4 liter sementara dosis yang kita gunakan sesuai aturan pakainya yaitu 0,4 0,4 cc atau mililiter per liter air berarti 0,4 kita kalikan 4 berarti ketemunya 1,6 1 mili koma 6 ya ya kemudian kita larutkan ke dalam airnya setelah ikan ditempatkan di dalam setelah airnya ditambahkan dengan obat bius gitu ya tahapan selanjutnya adalah kita menyiapkan indukan yang siap untuk dipijahkan sabar mas oke ini lagi mengambil induk yang siap dipijahkan ya mas rianto bapak dan ibu menyiapkan sambil mengikuti kami pelatihan disini bisa langsung dipraktikkan disana untuk cara penyuntikannya dengan hormon ovapring ya oke setelah air otot blogging jadi ini sudah disiapkan tadi sudah dimasukkan biasanya dia itu waktu sekitar 2-3 menit sampai benar-benar tenang kanan itu tenang ya jadi biasanya kalau ikan nanti sudah mulai penyuntikan itu biasanya nanti lemes oleng miring miring kalau sudah miring-miring sudah lemes kita bisa pindahkan di tempat untuk dilakukan penyuntikan belum kita tunggu biasanya sampai 3 menit ya sampai betul-betul dia itu apa pingsan sehingga mudah untuk dilakukan penyuntikan ya sambil menunggu nih mas Rianco mas Diniz ada minum-minum izin nah kalau peninjahan adakah perlakuan khusus untuk peninjahan ini supaya menghasilkan telur yang maksimal dan menetas dengan sempurna seperti itu ya jadi kalau misalnya hasil peninjahan itu dia sangat berhubungan sekali dengan identifikasi induk selama sel telurnya itu tua bagus ya siri sel telur tua itu bagaimana dia sudah absolut bentuknya sudah bulat sempurna kemudian ketika kita pekan dia sudah agak keras dia tidak lembak lagi kemudian dia tidak berwarna keruh dia sudah agak bening nah itu sudah siap terus jantinya kalau kita stripping tadi sudah mulai keluar nah itu sudah siap insyaallah dengan identifikasi induk yang baik hasilnya jadi baik juga supaya tidak rentang terkena jamur dimana pak tidak rentang terkena jamur jadi nanti di media penetasan kita bisa tambahkan methylene blue ya methylene blue pakenya cuma 0,1 ppm saja oke jadi 0,1 per 1000 liter air nah disini kita sebelum ikan anur oleng kita siapkan dulu suntikannya kalau kita timbang timbang dulu kita timbang ya ya sudah kita timbang untuk menentukan dosis obatnya 149 atau 150 pak denis nah tempatkan kemudian kita ekstrak atau kita buatkan larutannya 150 berarti kita menggunakan dosis 0,6 0,06 pak denis 0,06 jadi kira-kira 0,06 ya pertama kita ambil dulu overprimnya satu-satu posisinya tegak lurus ya kalau bisa sehingga pembacaan skalanya nanti akurat terbaca ya ya oke sudah kemudian kita kemudian kita encerkan dengan larutan akuabides yang projection dengan perbandingan satu banding satu jadi satu berbanding satu artinya kalau 0,06 kita gunakan 0,06 jadinya 0,12 ya kemudian seput ditarik dikocok ya supaya ada ruang udara terus dikocok setelah dikocok kita buang udaranya nah dibuang udaranya sampai udara di dalam itu betul-betul habis kenapa kalau ada udara berbahaya jadi nanti ketika disuntikkan nanti dia ada ruang udara yang masuk di jaringan daging ya nanti di otot daging itu nanti dia ada ruang sehingga terjadi infeksi nah setelah dilakukan tadi penakaran atau penentuan dosis tahapan selanjutnya adalah dilakukan penyuntikan suntik dilakukan yang bagianya paling tebal gitu ya ya posisinya seperti yang diperagakan Pak Dennis kepala menghadap ke kita gitu ya kemudian sudut 45 derajat jangan terlalu miring Pak 45 derajat ambil di sela-sela sisik jangan musuk di tengah sisik ya sela-sela sisik kemudian dilakukan penyuntikan jangan terlalu dalam kira-kira setengah senti saja sudah cukup untuk induk koki kalau sudah ditempatkan lagi di tempat semulang atau nanti langsung bisa ditempatkan di tempat pemijahan kemudian setelah janta atau betina dilakukan penyuntikan kita bisa satu-satu kita lakukan proses yang sama yaitu dengan cara menganastasis induk jantan untuk sama dilakukan injeksi dosisnya berapa kalau untuk yang jantan jantan itu sebetulnya kalau matang gunat betul tidak usah dilakukan penyuntikan juga tidak apa-apa selama identifikasinya itu bagus ya cirinya spermanya sudah banyak gitu ya nah kalau misalnya dilakukan penyuntikan lebih bagus tetapi tadi dosisnya cukup separohnya daripada induk betina misalnya 0,5 kita pakai 0,2 misalnya kilogram bobot induk belum lemes pak belum oh belum ya nah nanti lemes selalu nah sambil menunggu lemas si koki pak ada juga nih pertanyaan pengujahan antara pengujahan pertama dengan selanjutnya itu membutuhkan waktu berapa rentan berapa hari pak ya atau bisa digunakan lagi itu setelah berapa hari setelah pengujahan pertama ya jadi ini ditanya berapa lama jawabannya itu tidak pasti kenapa kalau normal kondisinya optimal semuanya baik-baik saja ya pakannya yang bagus misalnya pakai cacing darah kemudian air ini bagus saya pada tebarnya rendah kualitas air bagus itu biasanya ada yang di musim picah nih ya musim penghujan itu ada yang dua minggu sudah bisa dikawingan lagi ada yang tiga minggu tapi dalam kondisi yang tidak ideal misalnya pakannya kurang terjamin hanya pakan pelet-pelet saja airnya juga air yang rusak begitu ya terus banyak kutu misalnya atau misalnya indukan masih terlalu mudah atau kondisinya kurang sehat itu bisa dua bulan bisa satu bulan lebih sampai tiga bulan kadang-kadang baru bisa dikawinkan tetapi secara umum kisaran antara tiga minggu sampai satu bulan setengah itu sudah bisa kita pijakan lagi catatan tadi pakannya bagus paling bagus itu apa paling bagus ya kalau menurut pengalaman kami cacing darah jadi bukan cacing sutra ya cacing darah larvanya sirolomus jadi itu untuk pakan bagus nanti bisa dikombinasikan bapak ibu misalnya dua hari sekali cacing darah nanti campur dengan pelet ikan tentunya pakai pelet induk yang protein tinggi kalau di apa di pasaran bisa pakai pelet demi itu protein tinggi bisa untuk memaju perkembangan guna ini jantan sudah mulai lemas kita laukan penimbangan beratnya adalah sekitar beratnya pak 50 gram kita gunakan dosis 0,03 yang sama dengan tadi yang betina kita pakai separat sejak musuh nah tadi kembali lagi ke apa tadi ibu nanah iya indukkan tadi nah indukkan tadi jadi biasanya kita juga pakan total musalnya cacing darah juga kurang bagus kurang bagus betulnya kenapa di pakan buatan formulasi pakan buatan itu biasanya disitu sudah include ada masuk unsur mineralnya rest elemennya sudah masuk ada vitamin ada mineralnya sehingga dia di pembentukan gonad jadi lebih sempurna ya seperti itu kalau di pakan-pakan yang cuman konten proteinnya saja yang tinggi ya bagus juga tetapi nanti vitalitasnya kurang produk gonadnya juga kurang begitu maksimal seperti itu nah ini sama seperti tadi ini Pak Dennis ya cukup Pak ya 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 posisikan tadi kepala menghadap ke kita ya disuntikan di bagian yang paling tebal dagingnya atau bahasanya ibu rika itu intramuskular ya ya sudah nah setelah dilakukan penyuntikan kemudian kemudian kita tempatkan indukan di tempat pemijahan di bawah ya jadi indukan setelah disuntik tadi ditempatkan di kolom pemijahan yang tadi sudah dipasang substrat seperti itu ya Pak ya oke nah nah disana Pak Dennis sedang meletakkan induknya di kolam yang tadi sudah di akwaril yang tadi sudah dipasang substrat berupa eseng gondok talirafia dan gambang hijaunya boleh salah satu ya Bu boleh pakai eseng gondok saja boleh pakai musim talirafia saja boleh eseng gondok saja juga boleh oke nah ya omong-omong masalah eseng gondok nih Pak minamannya ada yang sedikit penasaran Pak nah kalau kita mengandalkan eseng gondok ini apakah tidak pengaruh dengan oksigen oksigen Pak yang di dalam akwarium seperti itu ya ya tadi makanya saya sampaikan kita jangan menggunakan akwarium yang perlu kecil oke ya apakah apakah eseng gondok itu mengurangi konsentrasi oksigen di dalam air ya kalau misalnya mau dihubung hukumkan sebetulnya ya tanaman air itu dia melakukan fotosintesan ya dia mau menghasilkan oksigen tetapi di bagian belkom ya di atas kemudian tanaman air juga melakukan apa respirasi pernafasan terjadinya di mana sama jadi di bagian permukaan jadi kalau di air di akar-akaran dia hanya menyerap untuk bahan-bahan yang sifatnya organik ya yang tubuh-tubukan jadi kotoran ikan dan sebagainya kalau orang oksigen iya ada yang terbawa tapi juga enggak yang terlalu signifikan terlalu banyak jadi ada ya ada tapi sedikit sekali enggak enggak terlalu banyak terus sebenarnya banyak sih jumlah substrat yang dibutuhkan dalam satu wadah nah jadi kita lihat indukannya kalau indukannya kecil begitu ya ya berarti jangan terlalu banyak tapi kalau makin besar atau pengujian secara masal kita makin banyak substrat sebetulnya makin bagus kenapa karena nanti menentukan apa ya namanya sebaran jumlah sebaran makin rapat itu makin kurang bagus sebetulnya iya makin kurang bagus apalagi sampai ada telur yang tumpang-tumpang tentu melam biasanya itu nanti kalau satunya enggak netes satunya nanti ikut enggak netes jadi seperti itu jadi makin banyak substrat makin bagus hanya saja tadi kita juga harus memastikan jumlah substrat itu nanti berpengaruh tidak dengan konsentrasi oksigen di air misalnya pakainya akuarium kecil berarti kita juga enggak boleh misalnya yang penuh dengan misalnya cukup pakai 4 buah yang akarnya panjang misalnya jadi fungsinya substrat ini juga bukan semata-mata nempelkan telur saja tapi tadi untuk memicu merangsang terjadi perkawinan kalau misalnya pakai enjeng gondok kita juga enggak enggak apa namanya enggak bisa memastikan bahwa si telur itu nanti nempel di enjeng gondok semua pasti juga banyak yang jatuh di bawah tetapi biasanya tanpa enjeng gondok itu biasanya akan agak susah untuk ikan itu mau mijah jadi sebagai perangsangnya ketersediaan substrat nanti apakah yang jatuh itu bisa nonton insyaallah bisa selama selama yang nentel itu dia suhunya enggak terlalu ekstrim tadi misalnya nentel di es atau berada di tempat yang dingin terlalu dingin di atas batu misalnya dimana suhunya terlalu rendah itu juga nanti berpengaruh terhadap perkembangan pembelahan sel dari telur yang sudah dibuai tadi sehingga dia tidak bisa berkembang menjadi embryo nah jadi seperti itu apakah di suhu dingin tadi bisa netes bisa tapi tadi yang nempel di substrat itu kan suhunya nanti lebih hangat jika dibandingkan dengan yang nempel di kolam biasanya nanti yang nempel di kolam perkembangan atau perkembangan selnya pembelahan selnya lambat maka umurnya juga nanti berbeda antara yang nempel di substrat dengan yang nempel di dasar kolam nanti biasanya yang di dasar kolam belum netes yang di substrat sudah mulai netes itu ada perbedaan tapi khawatir kalau yang nempel itu bagaimana Pak enggak apa-apa biarkan saja nanti lama-lama netes juga seperti itu netesnya berapa lama netesnya biasanya agak ini ya enggak seperti kanlele yang 24 jam netes kalau ini bisa sampai 36 jam baru netes ada yang 28 jam netes tergantung suhu nah makin tinggi suhu maka perkembangan atau apa perkembangan embriyo itu makin cepat jadi makin cepat makanya kalau bisa misalnya Bapak Ibu mijahkan di kolam terkontrol tambahkan saja heater supaya perkembangan embriyo-nya lebih cepat sehingga lebih cepat netes seperti itu ya Pak pemijahan semi-buatan ya nah untuk yang buatan nanti kita share dengan video begitu nah untuk bata-bata minamannya sekalian kita juga punya video bagaimana ini Pak Dennis memperagakan pemijahan secara buatan walaupun kurang optimal tapi ini yang paling penting adalah Bapak Ibu minamannya sekalian ada gambaran bagaimana untuk melakukan pemijahan secara buatan apanya saja memang lebih ribet lebih beresiko tetapi ini sebagai wawasan ke Bapak Ibu peserta pelatihan sekalian supaya tahu bisa kita share videonya Ibu Nana silahkan Mas Dennis untuk share video untuk pemijahan secara buatan ya Mas Rianto sambil menyiapkan video nih minamannya itu ada yang bertanya nah kalau satu induk betina itu dia menghasilkan berapa itu nanti jawabannya juga tidak pasti karena pertanyaannya setiap induk bukan fekunditasnya kalau pertanyaannya adalah satu ekor induk bisa mengeluarkan berapa sebetulnya tergantung ukuran induk makin besar induk dia makin banyak mengeluarkan telur karena dia makin besar organ reproduksinya dia ovariumnya makin besar juga maka produksi telurnya makin banyak tetapi bahan dan alat yang dikenakan dalam pemijahan ikan kokunya itu yang pertama suput atau suput kecil 1 cc yang kedua yaitu cairan ovaprim cairan ini adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang dan memacu hormon gonadokrokrin pada tubuh ikan sehingga dapat mempercepat proses ovulasi dan pemijahan yang keempat yaitu NACL proinjection ini berfungsi untuk melakukan hormon merangsang sehingga lebih mudah masuk dan larut dalam alirah daa ikan yang kelima adalah obius atau anestesi ini berfungsi untuk membius ikan si ikan menjadi tenang ketika disunjuk hormon kemudian yang keenam adalah timbangan digital timbangan ini berfungsi untuk menimpan bobot ikan dan bobot ikan diperlukan untuk mengembangkan berjurus hormon di sas terdiri adalah dasas kecil yang ada untuk musik ikan yang terkira adalah sumber ini berfungsi menakar volume air yang digunakan untuk memusik ikan selanjutnya sebelum memulai kegiatan pemijahan yang terpenting dilakukan adalah mengidentifikasi antara induk jantan dan induk betina pada induk jantan ditandai dengan bentuk pupuh yang lonceng sedangkan ikan betina cenderung berbentuk membulat pada skrip perut ikan jantan terdapat rigi berwarna putih yang jika dirabat akan terasa kasar sedangkan pada ikan betina tidak terdapat geribi dan jika gerabat akan terasa halus kemudian bagian alat kelamin atau urogenital ikan jantan akan nah itu hormon sama seperti yang semi dua falkrim ada ibu peserta yang di sana setelah penyayangan video buatan ini nanti kita akan praktek kultur artemia oke nah ini video pembuatan video yang buatan ini nanti kami akan share di live chat nya ya supaya bapak dan ibu bisa melihatnya mengingat ini adalah hari jumat sebentar lagi solat jumat jadi kita langsung aja untuk melakukan praktek kultur alami berupa artemia yang akan diperagakan oleh bu sulis dan bu silahkan bu sulis dan bu mempraktekan kultur artemia silahkan untuk menyiapkan alat dan bahannya yang untuk pembuatan kultur artemia yang berupa garam botol artemianya silahkan bu sulis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang teman-teman peserta semuanya kita tanakan kegiatan pembenian disini adalah tentunya setelah adanya penetasan benih-benih larva-larva itu otomatis kalau sudah kuning telurnya habis pastinya diberikan atau dikasih makanan alami makanan alami bisa berupa dabnia berusaha touching berupa artemia atau moina dan kami disini mau mempraktekan mengkultur artemia mengkultur artemia itu ada beberapa wadah yang bisa kita pakai dari mulai yang partai besar menggunakan alat wadah yang lebih besar kemudian disini kalau yang partai-partai kecil itu bisa bapak ibu membuat dengan menggunakan galon tapi galon yang ukurannya sekitar 20 liter kemudian menggunakan yang lebih kecil lagi menggunakan botol aqua yang ukurannya 1,5 liter ini 1.500 mili ini disini mau mempraktekan kita menggunakan yang mini mini conical tank itu kita membuat wadahnya bagaimana terlebih dahulu kita akan apa diperagakan tapi sebelumnya ya alat-alat yang kita siapkan itu wadah aqua ya aqua botol yang ukurannya 150 1.500 mili 1,5 liter air kemudian selang kemudian ada keran aerasi kerannya aja ya keran aerasi ini keran aerasi kemudian selangnya kemudian ada shoulder ini shoulder shoulder ya namanya untuk melubangi ada gunting atau bisa menggunakan cutter kemudian a pelan-pelan gunting atau cutter ya kemudian ada lakban ini nah sekarang urutan kerjanya kita membuat conical tank atau mini conical tank yang lebih kecil karena ukurannya cuma 1 liter ini kita menyiapkan 2 2 botol ya yang pertama yaitu kita potong dari ujung belakangnya ya Mbak Win ini biar kelihatan dari ujung belakang sini sebelah sini kira-kira segini biar ada air yang nanti untuk wadah 1 liter minamannya yang disana bisa sambil mengikuti praktek yang kami prefekkan disini jadi kita sama-sama membuat mini conical tank untuk kultur artemia nah kemudian untuk botol yang kedua kita bagian tengahnya ya supaya untuk berdiri memendarikan ini lebih tinggi bagian tengahnya aja kita potong nah sambil nunggu kita mau menyolder bagian tengahnya sini kita lubangi tutupnya kita colokkan dulu ke namanya colokan apa itu masuknya colokan ke stop kontak biar panas ini belum panas kan Bu Win belum panas nah kalau belum panas kita lap band dulu kita lakban dulu lakban mulai dari lapisan yang teratas ya lapisan yang teratas sampai ke bagian yang cekong sebelah sini karena di sini biarkan aja ya terbuka karena artemi itu sifatnya fototaksis itu bisa dia akan cenderung ke yang lebih terang dan berbuk 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 Ini kalau menggunakan aqua yang ukuran cuma 1.500 mili. Tetapi kalau menggunakan aqua galon, di sini yang sudah terbiasa adalah kisah cat dulu. Menggunakan cat, kemudian bisa dijemur setelah itu bisa dipakai. Ada bagian sisa, bagian paling bawah itu disisai dan terbuka. Karena sifatnya artemnya adalah fotoktaxis mendekat ke bagian cahaya. Nah, kemudian ini sudah solder, sudah panas. Kita lubangi bagian tutupnya. Sudah? 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 Tidak, Pak. Masuk, ya. Kita lanjut. Agak-agak maju ke depan, ya. Jangan sampai ngepas, karena ini nanti kalau untuk pemanenan itu biar artemia yang nanti sudah menetas, tidak langsung dari bawah, tetapi dari tengah. Terus di-lim, ya. Di-lim, biar ini rapat. Tidak bocor. Ngelima. Nah, posisi daripada senang itu jangan ngepas, ya. Sampai ditutup saja. Dibuka, dibuka. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah, ditutupkan lagi. Ini sudah kering. Nunggu kering lama, kan? Tutup sana, Mbak. Degian sini. Nah, bolak-balik di-lim juga. Sudah? 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 Oke. Jadi, itu lubangnya di-lim dulu, ya, Bersulis, ya. Biar nggak bocor, ya. Lubang di atas sama di bawang. Ini kita menggunakan yang bisa dibeli di akwarium, ya. Dan silikono. Oke, sudah. Sepertinya diselesaikan. Nah, ini ditutup terlebih dahulu, biar sampai rapat. Sudah rapat, Mbak Bu Wiwin? Sudah? Nah, ini bagian sini juga harus dilubangi tadi. Pakai hitung, Pak Pak. Ini lubang untuk, supaya pemanenannya lebih mudah, ya. Di bagian paling bawah, tapi tinggir. Ini dilubangi. Oke. Dari sana, Mbak. Dari sana. Sudah? Nah, sudah. Kemudian, kita bisa diberdirikan. Nah, ini tujuannya adalah yang satunya untuk menompang, ya. Biar conical tank ini bisa berdiri. Cara membuat kita kultur artemia dari awal, setelah kita membuat conical tank, wadahnya yaitu mini conical. Nah, ini yang perlu disiapkan adalah, berarti kita masukkan air dulu, Bu Wiwin. Air satu liter. Nah, airnya menggunakan air tawar, ya. Air tawar. Sebenarnya ini kan yang namanya artemia itu, kalau bisa di kultur itu di air asin, ya. Yaitu air laut. Kalau air laut murni itu sekitar 30 ke atas itu ppm-nya. Atau salinitasnya. Nah, sekarang menggunakan air tawar, ya. Satu liter air tawar. Kemudian nanti kita menggunakan garam tanpa iodium. Bisa menggunakan garam krosok, ya. Garam krosoknya sekitar 40 ppm. Yaitu berarti 40 gram. 40 gram untuk satu liter air. Lagi. Lagi. Lagi, Mbak. Dah, 40. Nah, kita masukkan air terlebih dahulu ke conical tank atau ke wadah. Mungkin, Bu Wiwin, dimasukkan. Iya, bocor. Ini masih bocor, ya. Kemudian masukkan garam. Iya. Masukkan garam. Posisi masih agak bocor, ya. Karena ini tadi masih basah, ya. Masukkan garam dulu, Bu Wiwin. Iya. 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 Ini yang sudah jadi, ya. Ini tadi ukuran, ini volumenya adalah. Airnya adalah satu liter. Kemudian garamnya 40 gram. Ya. Nah. Ini setelah masukkan air, masukkan garam, ini. Kemudian artemia. Ini garamnya, Mbak Win. Garamnya dulu. Garamnya dimasukkan. Garamnya dimasukkan. Nah, sebelum masukkan ke artemia, ini, ini kita kasih airasi. Kebetulan, menggunakan conical tank yang lebih kecil ini, kita airasinya lewat bawah. Lewat bagian bawah langsung, ya. Tetapi, kalau kita menggunakan yang lebih besar, ini lewat bagian atas. Bisa disut ke sini, Mas. Nah, lewat bagian atas, ini. Sampai ke dasar. Ini untuk pengadukan. Nah, kalau ini kecil dari bagian bawah, ke atas. Setelah ini, baru masukkan artemia. Artemianya adalah untuk 1 sampai 3 gram. Itu untuk 1 liter air. Setelah ini, baru kita tutup. Tutup bisa menggunakan yang gelap. Gelap. Nah, bisa menggunakan tutup yang gelap. Bisa pakai tutup reser hitam atau apa. Ditutupkan. Ya. Ini saja, enggak apa-apa. Ya. Sudah? Ya. Misalnya seperti ini. Pakai tutup itu. Kemudian yang besar pun ini juga kan harus ditutup terlebih dahulu. Kita mulai artemia sampai menetas, sampai panen itu. Sampai cangkangnya bisa lepas, itu 24 jam. Berarti besoknya. Besoknya bisa dipanen. 24 jam biasanya sudah menetap. Dan bisa dipanen secara nyicil. Itu bisa 2-3 kali. Langsung pemanenannya ya. Kita langsung praktek saja. Ini kita coba. Kalau yang panennya menggunakan yang besar ini. Karena di sini belum dikasih selang. Kita panennya dengan menggunakan disedot. Kalau disedot. Tutup yang pertama itu tadi buka dulu. Setelah buka, kemudian lepaskan airasi. Lepaskan airasi ya. Nah, dibiarkan dulu beberapa saat. Setelah diam, baru kita melaksanakan pemanenan. Cara pemanenannya itu karena tidak ada selang yang di bawah, kita bisa menggunakan dengan cara penyedotan. Penyedotan yang kita laksanakan adalah di bagian tengahnya. Karena artemia itu yang sudah metas adalah di bagian tengah. Nah, cangkang-cangkangnya biasanya di ngambang di atas. Sedangkan artemia yang belum metas biasanya berada di bagian bawah. Nah, cara pemanenannya seperti itu. Kita lihat, Bu Uwiwin. Cara pemanenannya juga harus disaring dengan menggunakan planktonet. Ukuran planktonet. Ini posisi di bagian tengah ya. Sampai di bagian dasar. Selis, ini ada pertanyaan dari Nina Mania nih. Sambil menunggu, Bu, nyaring-nyaring kultur panen artemianya. Nah, untuk menggunakan artemia itu biasanya merek apa yang bagus, Bu Suris? Artemia. Kita biasa menggunakan artemia, menggunakan yang supreme plus ini. Ini juga ada yang eceran-eceran seperti ini. Sebenarnya semua artemia itu bagus. Semua bisa menggunakan artemia apa saja. Merk-merk artemia itu banyak. Kalau yang satu kaleng itu sekarang kan 650 ribu. Ada eceran-eceran itu tergantung dari yang, apa ya, istilah. Toko-toko atau yang menyediakan untuk eceran-eceran itu. Ada yang biasanya, Cilik-eceran seperti ini ya, 25 atau 30 ya, Bunda Nak. Sekitar itu. Bisa dicari di online shop. Kemudian ini, ada hasil dari artemia itu. Bisa dilihat. Ini adalah sudah panen ya, Bu Suris ya. Panen artemian. Setelah kita kulturkan kemarin. Jadi ini pakai, disaring pakai planktonet ya. Sebenarnya ini, ini nanti. Ini bisa kita cuci terlebih dahulu dengan menggunakan air tawar. Setelah dicuci, baru kita kasihkan ke benih atau ke larva-larva daripada ikan tersebut. Oh iya. Nah, kalau kita menggunakan yang kecil, ini. Yang kecil ya. Berarti kita buka, tutup ini selangnya. Selang kita buka dulu, dilepas terlebih dahulu, Bu Win. Tetapi sebelum dilepas, ini sebelah sini harus dipancat dulu atau ditekuk. Ini, nah, itu. Sudah ditekuk. Nah, di sini biasanya ada sisa-sisa atau artemia yang belum menetas. Ini, kita keluarkan terlebih dahulu. Untuk dibuang. Buang. Nah, ini sudah. Berarti ada artemia yang sisanya adalah yang sudah menetas. Nah, kita bisa disaring atau menggunakan ini dulu, enggak apa-apa. Langsung menggunakan wadah atau gelas atau apa, monggo. Cara kanan menggunakan mini conical tank yang satu liter, ya, Bu Sulis, ya. Jadi, caranya dari bawah, ya. Nah, ini baru kita saring dengan menggunakan planktonet. Dan jangan lupa, kalau sudah disaring menggunakan planktonet itu harus dicuci dengan menggunakan air tawar. Baru kita aplikasikan, lalu dikasihkan ke larva. Saya kira itu, barangkali ada yang bertanya, monggo. Ini harus. Oke, tadi sudah kita praktek kultur artemia. Dan sepertinya pertanyaan untuk tentang artemia sudah terjawab semua, Bu Sulis. Nah, karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul setengah 12, waktu IB kami di sini, sholat Jumat. Ada rangkuman sedikit tentang materi ini, ya, dari awal dan sampai ke akhir. Tentang perawatan lakanya juga, yang akan disampaikan oleh Ibu Rika. Silakan, Bu Rika. Baik, teman-teman semuanya, sudah kita ikuti untuk kegiatan prakteknya dari seleksi induk sampai dengan proses pemijahan. Bahkan sampai dengan kultur pakan alami. Itu adalah merupakan rangkaian dari pemijahan. Setelah kita kultur, maka larva-larva yang sudah netas, maka harus kita rawat, teman-teman sekalian. Perawatan di mana pemberian pakan yang pertama, di hari yang kedua, tentunya. Karena memang di hari pertama kan masih ada sisa telur, masih ada kuning telurnya di larva. Hari kedua kita beri makan, kita beri pakan yang pertama adalah artemia. Kemudian kita guna, lima hari berikutnya kita bisa menggunakan kutu air lainnya. Dan yang berikutnya kita bisa menggunakan yang namanya tubipek. Ini ada cacing sutra, ya. Kita biasanya menggunakan cacing sutra. Setelah itu baru kita bisa menggunakan pakan ikan hias atau tepung pakan ikan hias. Seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, ketika sudah kita melakukan penetasan, jangan lupa untuk permutan lantau, terus dilakukan pengamatan kualitas airnya. Di mana kalau kita lihat kualitas airnya agak keduh seperti itu, atau banyak sisa-sisa pakannya di bawah, maka kita harus rajin menyimpan untuk menjaga kestabilan kualitas air dari wadah untuk pembayaran laka yang kita lakukan. Baik, teman-teman semuanya, meningat waktu ya, Bu Nenek. Kita di live chat untuk tiga orang. Silahkan raise hand, Bapak dan Ibu yang ada di sana, jika ingin bertanya secara langsung kepada kami. Silahkan Bapak dan Ibu raise hand, dari sini men akan melihat Bapak dan Ibu yang raise hand. Kemudian silahkan untuk membuka video dan mute suaranya. Apakah ada yang ingin bertanya secara live chat? Moga dipersilahkan menemani ya. Gimana, Pak Nenek, ada yang sudah raise hand atau sudah jelas semua? Tidak. Tidak. Ya, sambil menemukan teman-teman yang raise hand ya, Bu, ya. Mungkin pada belum selesai semua ya. Ini ada chat ya yang masuk ya. Apakah PF0 bisa kita berikan ke LARPA, Bu? Bagaimana? Bisa atau enggak? Ya, Pak PF0. Saya cuma kalau kita langsung berikan kepada LARPA, sebenarnya tidak disarankan ya, Bapak dan Ibu. Apalagi ini nenang ikan hios. Ini sangat kecil sekali. Jadi, kalaupun kita mau menggunakan LARPA 0 ini, maka sebaiknya, ya, saran kami tidak itu. Ini tidak bisa, Pak. Karena dia melihat LARPA 0 ini kan sangat kecil sekali. Kemudian, kalau kita menggunakan FEP0 ini, nanti akan merusak kualitas air seperti itu. Kalau kan kita gunakan, maka FEP0 jangan kita, jangan kita keberlangsung ke media pemelengaraan. Gimana nanti kita bikin liatan-gulatan kecil, nanti biarkan si benih atau langkah ini mentumpul atau memakannya secara bergerombolan. Seperti itu ya, supaya kualitas air tetap terjaga. Namun, kami sarankan untuk penderian pakan pertama, itu kalau memang kita tidak ada artinya, kita bisa menggunakan yang namanya kutu alam lainnya, maina atau langsung ke cacing sutra, namun cacing sutra yang memang benar-benar lembut. Nanti kalau dalam penderian cacing sutra, kita bisa potong-potong gitu ya, gimana ya, kita penderung-potong supaya lebih lembut, mari kita berikan ke lampa kita. Lalu saja. Sebenarnya sudah ada yang artinya, Dari Bapak Gilang Kenilang. Silahkan untuk Bapak Gilang Kenilang. Untuk, ya, itu dia, sudah kelihatan. Silahkan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Kenilang, asal dari Cepat Banten, dan kebetulan, sebagai mahasiswa, ingin berpikir, dari benih, bisa tidak, diaturan lagi, artemannya. Bagaimana, Pak? Maaf, Mas Gilang, dari kami, suaranya kurang jelas. Bisa diulangi sekali lagi? Ya, baik. Apa sudah jelas, Bu? Ya, ini jelas. Ya, dari benih yang, di pasang, itu, bisa tidak, di daya kenek. Jelas, Bu. Dari benih yang di pasaran, bisa tidak di daya kenek lagi. Seperti itu yang saya bilang. Nah, tentu saja, bisa. Bisa saja, Mas. Seperti ini, nanti, pada saat kita perayakan, kita harus tahu, kualitas airnya seperti apa, kemudian, nanti situ, pada tebar dalam suatu, adah itu berata, nanti bisa kita bodi dayakan. Bahkan, dari benih-benih yang di pasaran itu, Mas Gilang, itu, sebenarnya bisa kita lakukan seleksi induk, seperti itu ya. Jadi, kita pelihara, sampai ukuran besar, kemudian, kita pelihara, sampai ukuran besar, lebih kurang 7 bulan, atau 8 bulan, nanti kita bisa lakukan seleksi induk, yang seperti yang diterangkan tadi, bagaimana sih, cara kita melihat, calon-calon induk yang bagus, dari, beberapa benih, yang kita pelihara. Seperti itu, yang Mas Gilang, Jadi, tentunya bisa. Namun, kalau dalam proses peliharaan, tentunya, Mas Gilang, berarti melihara dalam jumlah ruang banyak, ya, Bu Nana, ya. Kalau hanya, 1-2, berarti itu hanya sekedar hobi, seperti itu. Bisa, Mas Gilang? Ya. Ya, Mas Gilang, saya, karena Mas Gilang yang sudah bertanya langsung ya, ke kita, kita minta maat, testimoninya Mas Gilang, selama kita mengikuti pelatihan ini, dari awal sampai akhir, apa yang Mas Gilang dapatkan, seperti itu. Pesan dan pesannya. Silahkan, Mas Gilang. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan, di sini, materi, jadi, P3, Tegal sampaikan, sangat luar biasa, apalagi, tentang budidaya, ikan koki, yang mencatat, materi yang disampaikan, itu, Insya Allah, saya juga di budidaya, di rumah, dan budidaya ikan gabit, ikan kumpang, yang waktu itu, sangat bermanfaat lagi, sangat bermanfaat, materi yang B3. Terima kasih, Mas Gilang. Nanti kalau ada perhatian yang lain, untuk kegiatan budidaya, atau perhatian pertanian yang lain, ikut lagi ya, Mas? Siap, Bu. Siap. Ya, terima kasih, Mas Gilang, atas testimoninya, dan tadi sudah, live chat-nya ya. Baik, minumannya Bapak dan Ibu, yang, di sana, ya, di sini, di waktu Ibu, di sini, kami sudah menunjukkan, pukul 11.30, ya. Bentar lagi, juga akan, sholat Jumat, tapi sebelum, kita pamitkan, ini ada sedikit, video, dari kami, ya, yang, kamarin, kami melakukan, pemijahan secara alami, ya. Sebentar, kita langsung, cek, ke, video, ya, Bapak dan Ibu, jangan beranjak dulu, ada sedikit video, yang akan kami tunjukkan, di sini. Oke, ya, moga, baik, teman-teman, ini sudah, kita lihat, ini adalah, hasil pemijahan, yang semalam, sudah dilakukan, oleh, ikan, koki, yang sudah kita, simpik kemarin, sore, ya, 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 sudah kita lihat, ini telur-telurnya, sudah ada yang menempel, ya, nah, ini, sudah, ini adalah telur yang sudah terbuahi, ini, telur yang sudah menempel, terlihat yang gondok, cukup banget, beberapa akar, sudah ditempelin oleh, ini, nah, ini yang ditariu, Raphia, ya, sudah terlihat, ya, 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 suaranya hilang, suaranya hilang, oke, ya, maaf ya, terkendala koneksi, nanti, video yang tadi, yang buatan, juga akan kami share ke live chat, ya, yang belum sempat kami share tadi, karena memang, eh, waktu yang tidak cukup, karena ini hari Jumat, oke, eh, jangan lupa, eh, menemani-menemani semua, Bapak dan Ibu, ya, si live chat yang ada, daftar hadir, kemudian evaluasi, kemudian nanti, sertifikat bisa langsung di-download di link-nya, bisa langsung di-akses di link-nya, jadi Bapak dan Ibu, biar enggak kelupaan, ketika tadi di live chat muncul, ada beberapa link absensi, link materi, link evaluasi, link sertifikat, bisa di-screenshot terlebih dahulu, disimpan terlebih dahulu, karena nanti ini prosesnya, ketika mengisi daftar hadir, itu akan muncul namanya di, link evaluasi sekitar maksimal satu jam, kemudian akan keluar sertifikatnya, maksimal tiga hari dari hari sekarang, ya, biasanya sih lebih cepat, ketika kita sudah mengisi daftar hadir, kita sudah mengisi evaluasi, kemudian sertifikat akan muncul, jadi sertifikat sekali lagi, saya ingatkan ke Bapak dan Ibu di sana, bisa di-akses sendiri, bisa di-download di link sertifikat, yang telah kami tampilkan di chat, mohon Bapak dan Ibu, jika belum sempat, mengkliknya, karena berburu-buru, masalah Jumat, bisa di-screenshot terlebih dahulu, disimpan, kemudian nanti bisa di-click linknya, setelah sholat Jumatan, seperti itu ya, nanti bisa langsung keluar sertifikatnya, oke, baik, dari pagi sampai siang, kami dari tim Budidaya, Dari Dekat Perikanan Tegal, sudah menemani Bapak dan Ibu, menemani yang ada di Sabang, sampai mereka, dengan pelatihan pemijahan koki, nah, semoga apa yang kami sampaikan di sini, ilmunya, bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, yang di sana, kami dari Beratikat Perikanan Tegal, mohon maaf, apabila ada kesalahan, ataupun, kata-kata yang kurang berkenan, di hati Bapak dan Ibu, sekalian di hati Bapak dan Ibu, di hati minan-minan semuanya, kami mohon maaf, untuk ke depannya, jangan lupa, tetap ikutin progres, minimanya itu 3M, tetap memakai masker, menjaga jarak, kemudian, mencuci tangan dengan sabun, jangan lupa, dukung program vaksinasi dari pemerintah, kami dari Beratikat Perikanan Tegal, mohon maaf, apabila ada kerangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa, di lain kesempatan, terima kasih semuanya, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih.